Terima kasih. 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 Selamat bergabung. Terima kasih. 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 Def появ. menjembatani pelaksanaan webinar pada kesempatan siang ini sebelumnya saya mulai dengan Pak Nganjali Umat Om Swastiastu Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Namo Udaya, Salam Kebajikan terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin sekalian di acara guest lecture series 1 yang diadakan oleh program study teknik otomasi teknik elektro oleh teknik Nekribali kami keluarga besar teknik otomasi menyambut Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir di webinar series yang pertama ini dimana webinar series ini merupakan kegiatan pertama dari serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh prodi teknik otomasi jurusan teknik elektro dapur kegiatan ini merupakan kolaborasi antara program study teknik otomasi yang juga didukung oleh Indobud kemudian juga ada tutorkeren.com kemudian ada pedatascience.org dan segenap komponen jurusan teknik elektro politik TNI Negeri Bali pada kesempatan ini izinkan saya menyapa yang sudah hadir juga dengan kita Bapak Ketua Jurusan TNI Negeri Bali Bapak Insinyur Iwayan Raka Ardano MT Selamat siang Bapak Terima kasih sudah bergabung Selamat siang Pak Adi Bersama kita juga bergabung Bapak Ketua Program Study Tentu Nasi Bapak Ide Bagus Irawan Purnama PSD Selamat siang Bapak Terima kasih sudah bergabung dengan kami Selamat siang Pak Adi Kemudian hadir juga perwakilan dari Indogood Selamat siang Mbak Eva Mungkin di mute Terima kasih Terima kasih Kemudian terima kasih juga kepada dua narasumber kita yang sangat hebat sekali ada Pak Kusuma Terima kasih Pak Kusuma terima kasih sudah bergabung Terima kasih Pak Adi Kemudian ada juga Mas Rishan Mas Rishan terima kasih sudah bergabung Ya makasih Pak Adi Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan webinar series melalui dua aplikasi yang pertama itu Zoom kemudian juga kita online melalui Youtube jadi Bapak Ibu yang yang belum berkesempatan untuk bisa join di Zoom kami bisa mengikuti live streamingnya via Youtube Acara acara webinar series ini merupakan kegiatan pertama yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan webinar series selanjutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dari topik yang akan kita bahas kali pada kali ini baik Bapak Ibu untuk mempersekat waktu acara acara webinar series dari program seri teknik otomasi akan saya awali akan diawali dengan sepatah dua petang kata opening remark oleh Bapak Ketua Jurusan Pak Ketua Jurusan saya persilakan terima kasih Pak Adi sebagai moderator pada acara kuliah tamu best lecture pada seri 1 di hari ini Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam namo buddhaya dan salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu dan hadirin peserta guest lecture seri 1 serta kolega mahasiswa dan juga apa lembaga yang mensupport acara ini yang saya hormati jadi izinkan kami menyapa Bapak Ibu semuanya dan hadirin peserta kuliah tamu ini atas nama lembaga kami Politeknik Negeri Bali khususnya Jurusan Teknik Elektro Prodi Teknik Otomasi wakili Sipitas Akademika untuk mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dan salam kenal juga barangkali yang dari luar dari Indonesia bahkan ini pesertanya bisa dari Mancanegara salam kenal dari kami dan selamat bergabung dalam acara yang menarik ini yang pertama kita lakukan di Prodi Teknik Otomasi nah tentu sebelum kami buka acara ini kami izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Panitia khususnya yang menyiapkan acara ini dan juga kepada khususnya lagi Bapak Narasumber yaitu Pak Kusuma Nyoman dan Pak Rizkan Mahpur STMR yang sudah meluangkan waktu dan mengisi acara kita ini dan juga peserta semuanya yang telah ketia nanti mengikuti acara ini dan bergabung pada sore hari ini dan juga dari Indobot lembaga Indobot Yogyakarta Indobot Akademi dan juga dari Pai Data Science dan juga tutor keren ini yang mendukung mensupport acara kita selamat semuanya yang selamat ini salam sehat semuanya Bapak Ibu pada sore hari ini dalam suasana mengglobal ini di pandemi ini kita masih berkinerja dan bersemangat dalam mengikuti acara kuliah tamu ini nah saya informasikan bahwa kuliah tamu ini ini juga sebenarnya diselenggarakan setiap tahun yang rutin kita selenggarakan di prodi-prodi yang ada di jurusan teknik elektro yang mana sebelumnya kita selenggarakan dengan cara tatap muka menghadirkan narasumber dan dari industri dan juga dari luar kampus namun kali ini agak sedikit berbeda penyelenggarakan kita melalui apa online ini namun tidak mengurangi juga arti daripada kuliah tamu ini tetap kita selenggarakan walaupun bertatap muka melalui display atau melalui apa smartphone dan sebagainya nah kuliah tamu ini pun sebenarnya bertujuan juga agar kita di luar kampus juga memberikan pemahaman-pemahaman terhadap materi-materi ataupun perkembangan teknologi yang mana saat ini kita kita apa adapi dan terjadi di dunia luar kampus sehingga mahasiswa kita khususnya bisa juga mengetahui dan memahami perkembangan teknologi yang saat ini sedang begitu pesatnya dan aplikasinya juga sangat banyak dan sesuai dengan apa kompetensi-kompetensi yang kita bentuk di prodi teknik otomasi sehingga kami harapkan nanti para peserta khususnya yang dari mahasiswa dan juga sekitas akademika di politeknik di Bali khususnya di teknik otomasi bisa menyimak secara ini sampai selesai dengan baik sehingga tujuan daripada kuliah tamu kita bisa bermanfaat bagi kita semua nah barangkali itu tidak panjang lebar kami memberikan ini dengan mengucapkan puji syukur kadirat yang widiwaso Tuhan yang maisha kuliah tamu dengan tema hari ini adalah deployment machine learning to cloud and embedded system kami nyatakan dibuka secara resmi terima kasih Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan waktu kami kembalikan ke Pak Adi terima kasih Pak Adi sebagai moderator Baik terima kasih Pak Oayan terima kasih atas opening remark yang sangat luar biasa sekali bagi kita semua yang sekaligus membuka acara webinar series yang pertama dari program studi teknik otomasi jurusan teknik elektropolitik negeri Bali nah Bapak Ibu yang sudah sempat melihat flyer kami tentunya bisa membaca bahwa tema dan topik dari webinar kali ini adalah deployment of machine learning models to cloud and embedded devices jadi saya yakin mungkin mayoritas dari Bapak dan Ibu disini sudah punya sekumpulan pertanyaan yang ingin disampaikan ke narasumber kami tapi tolong itu ditahan dulu jadi kita akan mendengarkan rangkaian materi dari narasumber kita yang pertama izinkan saya mengundang Pak Rishan Pak Rishan masuk ya siap selamat siang Pak Rishan selamat siang disini selamat sore ya menjelang malam oke selamat sore oke di Australia selamat sore Pak ya oke Bapak dan Ibu kolega semua ada serta adik-adik mahasiswa izinkan saya mengenai narasumber kita yang pertama ini adalah salah satu kolega kami Pak Rishan Mahfru beliau adalah salah seorang akademisi Indonesia yang luar biasa sekali oh oke gak apa-apa jadi Pak Rishan ini adalah salah satu akademisi juga sekarang karena sekarang beliau tengah melanjutkan pendidikannya di University of Queensland Australia dengan BASWL PDP Pak Nge oke beliau adalah salah satu lulusan terbaik dari Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Sundan Kalijaga Yogyakarta kemudian beliau melanjutkan study masternya di School of Computer Engineering di South Korea kemudian saat ini beliau tengah asik menyelesaikan study PSD-nya di bidang data science di University of Queensland dan sedang menekuni data visualization and exploration jadi luar biasa sekali bidang yang ditekuni ini dan saya harapkan nanti semoga apa yang didapat di sana bisa disumbangsikan dalam pendidikan di Indonesia ya Pak ya ya siap Pak pasti Oke Bapak Bapak dan Ibu dosen peserta webinar adik mahasiswa dan kolega semua untuk mempersikan waktu izinkan saya mempersilahkan ke Pak Rizkan untuk menyampaikan materinya mungkin kuria keras sekitar 40 menit Pak Nge Oke siap Oke waktu dan tempat saya persilahkan silahkan Pak Rizkan Oke saya share ya screennya screennya kelihatan Pak Oke selamat siang waktu Bali dan waktu Indonesia selamat sore di Brisbane ya yang saya hormati Bapak Wayan tadi sudah membuka acara ini terima kasih Pak sudah mengundang saya ya jadi ini suatu kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dengan teman-teman dosen kemudian kolega dan juga mahasiswa di Politeknik Negeri Bali dan juga terima kasih Pak Adi atas perkenalannya Oke langsung saja saya mulai karena waktunya sangat terbatas dan saya sebenarnya sudah menyiapkan demo menyiapkan demo nanti kalau misalkan tidak cukup nanti bisa dilihat di video Youtube saya jadi sudah saya upload baru saja baru saja sudah saya upload demonya sekitar 14 menitan untuk bagaimana cara kita deploy machine learning model ya simple saja yang easy-easy saja ke cloud nah ini sekarang saya coba kenalkan dulu gitu baik saya mulai ya jadi di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana sih cara mudahnya kita bisa mendeploy machine learning model ke cloud gitu jadi yang pasti nanti model kita itu kita pasang di cloud untuk dijadikan sebagai web service sehingga misalkan contohnya ketika misalkan kita pasang security camera di sebuah perusahaan gede gitu kan kemudian di cloud itu sudah disetting misalkan ketika ada anomaly behavior ada behavior yang mencerigakan itu nanti akan otomatis terdeteksi seperti itu misalkan contohnya karena ini di Politeknik Negeri Bali jadi saya berusaha untuk menyesuaikan contoh-contohnya ya oke baik ini kenapa sih cloud gitu ini nanti mungkin juga narasumber yang kedua Pak Kusuma mungkin kan akan merangkan tentang embedded device ya pasti di limitasi di embedded device itu adalah komputasi pasti ketika misalkan kita mau nge-deploy ke embedded device itu nanti challenge-nya adalah komputasi ketika misalnya kita membutuhkan komputasi yang high cost itu gak bisa biasanya itu limitasi di embedded device nah makanya solusinya adalah salah satunya adalah dengan cloud gitu nah jadi ini adalah berbagai macam benefit dari cloud gitu kan saya kira mungkin teman-teman sudah sering lah karena misalkan kita ya main Facebook kemudian main TikTok mungkin ya anak-anak sekarang Instagram dan sebagainya semuanya itu adalah aplikasi-aplikasi yang mana semua servisnya semua komputasinya itu dilakukan di cloud nah hal-hal yang misalkan sangat terkait erat dengan misalkan mesen burning itu misalkan kayak kita gak perlu maintenance jadi kayak gak ada maintenance cost lah bayangin kalau kita misalkan setup server sendiri gitu kan kita harus nge-install sendiri nge-maintenance sendiri misalkan kita setup server pakai Linux Ubuntu kemudian nanti ada new versi yang baru dari Ubuntu otomatis kita harus meng-upgrade-nya atau mungkin ketika misalkan kita juga pakai Ubuntu kemudian aplikasi-aplikasi di webnya misalkan pakai Python dan sebagainya ketika Python itu ada versi yang baru maka kita harus meng-upgrade-nya dan itu kan waktu ya jadi kita gak ada maintenance cost kemudian always up ya jadi kalau misalkan bayangin aja kita naruh server di Indonesia kemudian tiba-tiba listriknya mati gitu kan itu kan juga repot kemudian sebenarnya kalau dari sisi cost itu lebih murah kalau dihitung-hitung nanti mungkin kita bahas kesana tapi intinya ini adalah benefit dari cloud itu jadi saya gak mau lama-lama disini nah ini adalah popular cloud service for mass learning ini sangat terkenal sebenarnya masih ada satu lagi IBM tapi biasanya IBM itu dipakai oleh korporasi rata-rata kalau retail-retail kecil kayak misalkan kita gitu common seorang gitu mahasiswa ataupun siapa rata-rata di tiga ini termasuk juga company gede-gede juga di tiga ini kalau IBM itu memang fokus biasanya untuk korporasi nah misalkan yang paling terkenal dan paling lama itu biasanya AWS ya atau AWS Amazon Web Service kemudian juga kalau dari Microsoft ada Microsoft Azure kemudian yang baru pemain baru ini Google Cloud Platform dan berita barunya berita barunya Google Cloud Platform ini di Jakarta baru rilis ini baru bulan-bulan ini kayaknya jadi sebenarnya Google ini sangat pinter ya Google ini sangat pinter dia tahu kalau Indonesia tahu lagi marketnya ini ke depan pasti akan luar biasa makanya dia bikin Cloud Center jadi bikin Cloud Center-nya di Jakarta gitu dan termasuk misalkan nah ini contoh salah satu contoh-contoh service dari Google Cloud Platform nah ini tentu saya nggak bisa jelasin satu-satu ya ke teman-teman kalau misalkan teman-teman tertarik nanti bisa langsung ke YouTube saya di youtube.com slash Rishchan Lab nanti di googling aja atau di YouTube aja Rishchan gitu nama saya nanti keluar nah disitu saya sudah share berbagai macam misalkan video-video tentang bagaimana kita nge-setup mission learning di Cloud dan sebagainya nah ini service banyak saya coba ngambil satu aja ya karena kan tadi ada tiga ini Microsoft Azure kemudian ada Amazon Web Service kemudian Google Cloud Platform ini salah satu contohnya Google Cloud Platform sebenarnya dari tiga service provider itu ya servisnya hampir mirip-mirip aja cuman beda beda apa beda nama aja misalkan ada namanya service storage kemudian ingestion jadi ketika bagaimana ketika data itu masuk kalau teman-teman dipolitehnik mungkin ketika misalkan pengen buat ya kayak tadi misalkan object recognition atau apa data itu masuk di device kemudian bagaimana itu kan ingest ingest data kemudian bagaimana data itu diolah kemudian masukkan ke Cloud dan sebagainya bagaimana itu data dianalisis nah dianalisis nah salah satu tool-tool dari Google Cloud Platform itu ada misalkan BigQuery Cloud Data Proc dan sebagainya nah kemudian ini ada beberapa service dari Google Cloud Platform yang terkait dengan machine learning jadi misalkan ada yang dari mulai paling gampang misalkan yang kita tinggal pakai wujudnya adalah API misalkan language dan sebagainya kalau kita misalkan mau bikin aplikasi yang ada translasinya untuk misalkan translate itu kita tinggal call API aja dari Google Translate dari Google API nah kemudian ada yang misalkan ini yang API yang tinggal pakai kemudian ada yang model-model kita bisa mentraining sendiri di sana atau yang paling advance misalkan kita benar-benar coding sendiri dari awal jadi banyak sekali service-service di Google Cloud Platform nah ini yang tadi saya singgung ya misalkan ini machine learning framework yang paling populer ya TensorFlow mungkin teman-teman juga udah sering banget denger gitu kan kemudian ini tadi yang saya sebut yang pre-trained ML model jadi kita tinggal pakai bahkan misalkan kita di Google Cloud Platform itu misalkan kita tinggal pakai aja tinggal calling aja misalkan untuk objek detection atau mungkin cloud detection misalkan gambar awan atau apa gitu kan itu kita tinggal pakai aja animal detection itu sudah ada semuanya itu sudah pre-trained model jadi kita tinggal pakai nah kalau misalkan kita gak puas dengan performa dari yang sudah disediakan di Google ya kita misalkan bisa nge-training sendiri di sana di cloud oke ini salah satu contoh misalkan kenapa sih cloud dan Gojek itu adalah Gojek itu salah satu startup di Indonesia yang pakai Google Cloud Platform nah yang dipakai sama Google itu misalkan contohnya disini adalah dynamic pricing harga ketika rest hour kemudian versus tidak dan sebagainya itu semuanya dihitung menggunakan machine learning saya tentu gak akan menjelaskan secara detail nanti mungkin bisa didiskusikan kalau kita masih ada waktu nah ini ya Gojek using machine learning for forecasting and dynamic pricing ini di situsnya Google di situsnya Google Cloud Platform nanti teman-teman bisa akses jadi contoh kasus Gojek ini ya contohnya ya Gojek aplikasi Gojek itu setiap 10 second dia itu akan nge-ping istilahnya ping ya nge-ping driver secara real time untuk mengetahui posisi driver karena kan dia aplikasinya ini harus mengetahui posisi drivernya dimana untuk mempertemukan antara demand dan supply ya kan jadi kalau misalkan demandnya banyak maka aplikasi itu akan tahu kemudian akan ngasihkan notifikasi ke drivernya gitu kan jadi bisa dipayangkan teman-teman ini ya jadi setiap 10 second itu harus nge-ping driver kemudian ada 6 juta ping per menit dan 8 miliar ping per hari gitu jadi bisa dibayangkan itu kalau gak pakai cloud service yang sangat memadai kan pasti report nah kemudian Gojek generate 4 terabyte sampai 5 terabyte data setiap harinya ini update-nya kayaknya saya cari-cari tanggal postingan postingan dari ini di Google Cloud Platform gak ada tanggalnya tapi sepertinya ini udah out of date mungkin sekarang lebih gede lagi gitu nah jadi bisa dibayangkan betapa besarnya data itu yang diterima oleh aplikasi Gojek yang disimpan di cloud nah makanya data pipeline-nya Gojek itu karena dia pakai Google Cloud Platform kurang lebih adalah seperti ini jadi data ingestion data ingestion-nya itu pakai namanya servisnya cloud pubsub pubsub itu untuk event messaging nah ini nanti detailnya teman-teman kalian bisa lihat di video saya saya juga sudah pernah menerangkan tentang cloud pubsub kalau saya terangkan disini juga gak akan cukup waktunya nah kemudian setelah ada ingestion ada data processing data processing itu nanti akan dibedakan kalau datanya bentuknya batch atau datanya real time dan itu ada toolnya sendiri misalkan pakai data flow atau pakai Apache Beam atau pakai data proc dan sebagainya kemudian habis diproses kan disini ini ketika data itu real time ping dan sebagainya di cloud pubsub ini kan mungkin ada delay ada data yang missing dan sebagainya nah makanya ada data pre-processing untuk memproses itu data menjadi data yang siap untuk dianalisis nah kemudian setelah di pre-processing kemudian di storage disimpan ini bisa pakai service namanya BigQuery atau cloud storage habis itu ada Advan Analytic nah Advan Analytic nya bisa langsung pakai Google Data Studio untuk melihat secara description nya descriptive analytic ya atau bisa misalkan apply machine learning disitu atau mungkin misalkan pakai tensor flow nah ini contohnya contoh data pipeline dari aplikasi Google sorry aplikasi Gojek nah kemudian disini biasanya kendalanya itu kemarin saya sudah sempat diskusi sama Panitia sebenarnya saya pengen menerangkan tentang cloud service ya kayak misalkan Google Cloud Platform Amazon Web Service atau Azure tapi kendalanya itu biasanya adalah teman-teman mahasiswa itu adalah kartu kredit biasanya nanti saya bahas lah padahal kalau misalkan ini kesempatannya itu luar biasa kayak GCP ini Google Cloud Platform dia itu menawarkan 300 free kredit kalau Amazon Web Service itu kayaknya mulai setahun pertama itu gratis tapi ada ada maksimum amount nya jadi kalau kita misalkan logi daftar register kemudian masukin kartu kredit selama setahun itu Amazon Web Service itu gratis tapi ada amount nya misalkan kayak maksimum berapa hour gitu ketika kita menyalakan server gitu instans jadi ada amount nya ada maksimum ada upper bound nya nah ini tadi ini ya Google Cloud Platform dia juga ada free kredit nya kemudian AWS Amazon Web Service juga ada kredit free nya nah ini ya student blocker itu adalah kendalanya biasanya adalah kredit card karena memang gak common ya biasanya di Indonesia kalau disini semua debit card bisa dipakai untuk apapun gitu udah kayak mirip kredit card nah ini saya menyampaikan salah satu cara ini ya teman-teman biasanya teman-teman kan waduh gimana nih pengen nyoba cloud kayak Amazon Web Service atau Google Cloud Platform tapi gak punya kredit card nih mau register gitu ada cara lain nih another way teman-teman bisa nanti bisa buka ini slide nya mungkin akan di share sama Panitia atau kalau enggak kayaknya udah di share sih udah di share slide nya nanti mungkin bisa dibuka ini saya sudah nulis di blog saya salah satunya adalah cara bagaimana kita bisa mencoba Google Cloud Platform nah ini sertifikasi dari Coursera jadi saya ikut course dan karena lagi musim pandemik ini Coursera menawarkan banyak sekali course yang tadinya berbayar menjadi gratis dan dapat sertifikat nah ini salah satu course yang saya selesaikan ada 6 total itu Data Engineering with Google Cloud for Professional Certificate ini salah satu contohnya course nya nanti mungkin bisa dibuka dan sekarang kayaknya masih available nah jadi di course ini nanti teman-teman akan dikasih kayak semacam akun temporari untuk login ke Google Cloud Platform disitu juga ada examination nya ada ujian nya dan disitu harus login kemudian coba di Google Cloud Platform kita harus menyesuaikan task-task disitu dan itu kita benar-benar mencoba Google Cloud Platform itu adalah salah satu cara kalau teman-teman punya kendala di kartu kredit nah oke sekarang ini ke AI Project Idea saya perlu menyampaikan ini mungkin karena disini kan ada teman-teman mahasiswa dan sebagainya ini adalah projek-projek yang berkaitan dengan machine learning yang sudah saya lakukan baik dulu di S1 maupun S2 saya mention aja secara singkat karena waktunya sangat terbatas saya dulu pas di S1 saya pernah Aksara Jawa recognition lah kalau di Bali kan Bali punya Aksara Bali ya Bali punya Aksara Bali kalau di Jawa ada Aksara Jawa ini saya dulu pas S1 pernah bikin aplikasi ini Aksara Jawa recognition dan waktu itu simple pakai algoritmanya pakai LVQ learning vector quantization kalau nggak salah nanti bisa di-check kemudian pas S1 saya juga pernah bikin adult content blocker fokusnya di computer vision jadi ini agak saru ya mungkin ya tapi kalau misalkan teman-teman cari cari nama saya kemudian ada porn blocker gitu risk-tend porn blocker di Google itu masih banyak atau di Youtube ini aplikasinya juga saya public saya share public di GitHub kalau mungkin teman-teman mau coba dulu saya tahun 2012 ini saya pakai di Android jadi saya deploy di Android pakai computer vision waktu itu belum deep learning belum populer sekarang kemudian saya juga pernah pas S1 itu breast cancer recognition saya pernah melakukan proyek itu nah kemudian ini adalah proyek-proyek ketika saya S2 dulu di Korea datang ke sana langsung ngerjain proyek wifi handover wifi handover itu bagaimana ketika misalkan wifi itu kita pindah wifi itu handovernya itu sangat kecil jadi nggak terasa gitu kadang kan biasanya ketika pindah wifi itu koneksinya sedikit terputus biasanya bagaimana cara biar smooth setelah itu saya juga pernah melaksanakan tentang Twitter sentimen di Twitter jadi Twitter mining dan juga smart home jadi di Korea kan smart home itu sangat populer waktu itu ini papernya juga masih ada jadi smart home itu fokus saya adalah bagaimana caranya biar home itu bisa understand yang punya rumah berdasarkan behaviornya tanpa perlu voice comment waktu itu adalah kalau nggak salah itu proyek dari LG pas saya kampus di Korea dan setelah itu saya juga oh ini sorry ini salah tahun 2014 juga ada namanya saya deteksi behavior smartphone behavior dari dari student jadi saya mengkoleksi data penggunaan smartphone semua data saya koleksi kemudian dari behavior itu saya coba build model machine learning model untuk user untuk human recognition misalkan kayak saya itu punya behavior yang beda dengan Pak Adi misalkan karena kita behavior menggunakan smartphone itu akan beda gitu dan itu bisa kita pakai sebagai identification nah ini dulu reset ini juga ada papernya nanti teman-teman bisa dicari ini source code-nya nanti bisa dibuka di slide-nya dan ini contohnya yang tadi behavior ini reset saya yang cukup sangat menarik waktu itu dan kalau misalkan teman-teman tertarik nanti bisa didiskusikan ini contohnya adalah kecil-kecil jadi ini ada call data calling kemudian charging high activity low activity kemudian screen on sama SMS ini data 4 hari misalkan data 4 hari dari salah satu mahasiswa ini aja dari 2 mahasiswa ini sudah kelihatan berbeda behaviornya dalam kapan dia ngirim SMS kapan dia charging kapan dia screennya on dan sebagainya ini dari data deskripsi dari descriptive analytics aja sudah kelihatan oke nah disini saya sudah berapa menit ya masih ya masih waktu ya oke review ya jadi tadi saya sudah terangkan benefit of cloud kemudian popular cloud service for ML kemudian salah satu contoh yang pakai google cloud platform itu adalah gojek kemudian AI project idea nah sekarang kita ke machine learning model nah machine learning mungkin saya bingung ya karena ini audienya agak general jadi saya kurang tahu apakah teman-teman yang mendengarkan ini sudah well understand atau belum tentang machine learning cuman saya cover aja secara singkat jadi untuk sekarang sekarang ini mayoritas machine learning terbagi jadi tiga yaitu supervised machine learning sama unsupervised unsupervised learning sama reinforcement learning nah yang lagi tren itu sekarang yang ini reinforcement jadi kalau supervised itu ya kayak semacam kita harus nge-trend jadi data itu kita label kita kasih label manual kemudian kita training kemudian kita testing untuk untuk mendapatkan prediksi atau untuk mendapatkan ya prediksi atau rekognisi nah kalau unsupervised itu biasanya bentuknya clustering gitu kan jadi kita gak perlu nge-label data dan sebagainya kita punya data gede oke silahkan ini coba di cluster gitu makanya dia kita gak perlu ngasih label kemudian ada reinforcement itu yang sekarang lagi populer dan ini banyak banget dipakai untuk bidang-bidang robotik mungkin sangat berkaitan terat dengan politeknik negeri Bali gitu kalau misalkan mungkin banyak yang pakai reinforcement learning ini jadi dia skemanya itu kayak kita main game jadi kalau dia bener nanti dapat reward kalau dia salah mungkin dia akan dapat punishment gitu jadi otomatis si model itu akan belajar terus gitu jadi kalau bener dia reward kalau enggak berarti dia kayak dikasih punishment gitu lah oke nah yang lagi populer sekarang sebenarnya machine learning itu kan banyak macam ya cuman kayak tadi yang saya terangkan ini ada supervised learning unsupervised kemudian reinforcement dan ini kan banyak banget untuk macem-macem nah cuman sekarang karena lagi ngetrendnya ini deep learning sebenarnya deep learning ini kan sudah sangat lama cuman karena dengan sekarang device yang sangat luar biasa ada GPU ada TPU device-nya berkembang sangat pesat sehingga deep learning itu berkembangnya luar biasa jadi kurang lebih ada tiga klasifikasi yang gede lah ada deep neural network yang mana disebut deep itu karena hidden layer-nya itu banyak kemudian ada convolutional neural network yang biasanya kita pakai majoritas untuk computer vision ya karena disini ada convolutional layer-nya kemudian ada recurrent neural network nah ini biasanya kita pakai untuk ya kalau kita mau main translasi translate gitu kan pakai bahasa atau speech recognition kali ya karena kan ada kesinambungan lah antara sebelumnya kemudian dan event yang akan datang dan sebelumnya dan current event makanya recurrent neural network ini kurang lebih deep learning secara global kayak gitu nah oke saya coba sekarang ada study case ini nanti saya akan coba demo kalau masih ada waktu dipakai kegel atau pakai google collab ya karena tadi ya kalau misalkan langsung ke amazon web service mungkin kendalanya adalah kartu kredit tapi yang demo yang sudah saya buat video di youtube saya itu pakai amazon web service jadi nanti teman-teman bisa bisa cek nah ini study case study case misalkan digit recognition misalkan kita pengen mendeteksi digit lah ketika ini angka 1 angka 2 sampai angka 9 dan angka 0 nah kita misalkan pakai python python versi 3.8 misalkan kemudian pakai python python untuk websitenya pakai flash misalkan kan sekarang kan aplikasi itu rata-rata web-based kemudian pakai docker untuk agar lebih bagus jadi ketika kita pakai docker itu masing-masing kan punya container masing-masing ada container data kemudian ada worker kemudian ada web service dan sebagainya ketika kita sudah pakai docker itu di lokal kemudian mau deploy di cloud itu akan semakin mudah dan mungkin case-nya disini untuk cloud service-nya mungkin pakai amazon lah nggak pakai google cloud platform ini contohnya aja saya punya tiga-tiganya punya amazon punya google cloud platform punya microsoft azure juga dan sebenarnya hampir sama aja kok itu kan kayak franchise ya kalau kita sudah paham konsepnya itu hampir sama aja nah caranya adalah sebenarnya sangat simple kita bisa training machine learning model di lokal kita atau cloud kalau misalkan kita pengen training di cloud itu yang free misalkan kita bisa pakai kegel atau bisa pakai google collab nah kemudian setelah kita training kemudian mungkin pakai k-fold validation dan sebagainya lah di training kemudian kita sudah cek prediksinya misalkan akurasinya udah bagus gitu kan nah kita tinggal simpen aja itu si modelnya itu dalam bentuk file-nya pickle python pickle atau joblib file nah kemudian setelah itu kita create simple flash application load model dan fungsinya ada load model dan predict function gitu nah ini sudah saya jelaskan di video yang sudah saya upload di youtube saya nanti mungkin bisa saya puter kalau masih ada waktu kalau enggak ya teman-teman bisa lihat sendiri nah disini kita meng-create instance di amazon web service easy2 kemudian kita run flash on docker atau langsung aja enggak pakai docker juga bisa kemudian kita open flash application kemudian predict new digit gitu nah ini misalkan function load-nya kita udah ini model yang kita simpen kita load kemudian function untuk prediksinya ini sangat simple ini saya kasih yang simple aja biar teman-teman bisa paham ini contohnya adalah function predict nah jadi data kita masukkan ke modelnya kemudian kita predict nanti akan result-nya akan ketahuan misalnya prediksinya apa nah ini youtube saya disini saya sering membahas tentang google cloud dan macam-macam bisa dibuka di youtube reschan lab nah demonya itu nah demonya demonya sudah saya upload barusan ini 2 jam yang lalu jadi ini di demo ini saya menerangkan saya menggunakan amazon web service saya menggunakan amazon web service dan nah dan python flash nah ini nanti teman-teman bisa bisa dilihat disaksikan kalau misalkan saya masih ada waktu nanti bisa kita putar bareng-bareng cuman untuk sekarang saya ingin ngasih ini aja pakai kegel coba ya yang tadi misalkan ini kegel saya enggak tahu apakah teman-teman sudah familiar dengan kegel apa enggak nah ini akun saya dan disini itu banyak juga kompetisi-kompetisi saya sering kadang kalau pas ada waktu luang saya ikut kompetisi disini nih saya ikut kompetisi tapi enggak dapat juara 1-2 gitu kalau dapat ini bisa dapat gold dan sebagainya ini malah saya pernah dapat itu top 98% jadi jelek banget nih paling bawah jadi karena model saya itu overfitting waktu itu jadi dia itu di kompetisi di kegel itu data testing untuk submission itu dibagi dua gitu jadi ada yang public ada yang private nah yang final score itu di private saat dites data public ternyata model saya udah bagus tapi ketika dites di private ternyata jelek banget itu overfitting nah ini contoh ya teman-teman nanti bisa register di kegel ini gratis kok register di kegel kemudian teman-teman bisa buat notebook nih ini mirip kayak di google 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 collab juga nah ini contohnya misalkan tadi digit recognition ini data dari mnist dari ini kan digit recognition nah digit recognition ini contohnya kita pakai keras misalkan pakai tensorflow kemudian pakai keras ini kita tinggal load kita juga gak perlu install setup nampai pandas dan sebagainya keras dan sebagainya kita tinggal pakai tinggal calling disini kemudian ini load datanya train test kemudian kita normalisasi datanya seperti biasa kan preprocessing tadinya misalkan datanya formatnya berapa kali berapa kita preprocess jadi datanya formatnya yang sama kemudian kita juga biasanya ada normalisasi karena data misalkan restnya berapa kita normalisasi jadi 0 sampai 1 ini kan normalize dari data tadinya digitnya 0 sampai 255 ke 0 sampai 1 ini tentu panjang penjelasannya kenapa harus dinormalize dan sebagainya nah kemudian disini ini untuk modelnya ini pakai deep learning jadi modelnya adalah model sekuensial kemudian ini parameter-parameter yang dipakai layarnya kemudian convolutional 2D kemudian ada drop out aktivasinya pakai relu softmax dan sebagainya ini nanti bisa teman-teman lihat di kegel kemudian ini kita definisi number of epochnya mau berapa kali epoch kemudian batch size-nya berapa dan ini adalah trainingnya nah ini kelihatan ini training sampai 30 epoch akurasinya 0,99 nah karena ini trainingnya cuma sekali jalan untuk agar dia tidak overfitting atau misalkan underfitting kita biasanya ada namanya k-fold validation nah jadi ini kita buat function build model dengan parameter yang sama kayak tadi cuman data training itu kita bagi istilahnya ini cross validation k-fold ini contohnya k-nya equal to 4 jadi data training itu kita bagi 4 kemudian kita silang modelnya pakai data ini kemudian disilang lagi disilang lagi ditest lagi pakai ini nah makanya ini disebut sebagai k-fold validation nah ini k-foldnya 4 kemudian kita load build modelnya kita panggil nih kita calling functionnya kemudian udah kita selesai habis itu modelnya kan udah jadi nih kita cek nih training and validation validation loss kemudian akurasi learning curve-nya gimana ini kan semakin tinggi epohnya ternyata akurasinya semakin meningkat dan sebagainya nah ketika misalkan ini modelnya itu sudah jadi kemudian akurasinya sudah bagus kita bisa simpen nah ini ini submission karena ini kompetisi ini ada di kompetisi sebenarnya file ini ini ada submission data submissionnya jadi teman-teman bisa coba ini di kegel karena submission yang ongoing itu banyak banget jadi buat belajar kemudian nanti kita submit coba prediksi kita itu bener apa enggak rekognisi kita itu bener apa enggak ini misalkan image ID-nya satu labelnya dua dan sebagainya nanti akan ada resultnya nah ini contohnya adalah digit recognizer ya satu, dua, tiga, empat ini pakai keras nah kalau yang di demo yang di youtube itu saya pakai pattern flash dan case-nya adalah iris deteksi iris jadi mirip kayak gitu tapi saya pakai logistic recreation untuk modelnya jadi lebih simple nah nanti mungkin bisa diputar bareng-bareng kalau masih ada waktu kalau enggak ya teman-teman bisa lihat ya mungkin itu saja ya untuk presentasi kali ini nanti mungkin kita banyakin di diskusi aja ya untuk google collab ini di demo yang di youtube saya sudah sampaikan ada google collabnya jadi barusan saya nyampein ke google dan yang ada di youtube youtube saya sudah ada google collab mungkin itu dulu pak adi atau masih ada waktu ini saya Pak masih lagi dua menit silahkan oh dua menit kayaknya enggak cukup ya untuk untuk running untuk running demo-nya jadi mungkin itu saja ya oh ya ini kontaknya kalau teman-teman pakai IG ya saya masih muda ini jadi pakai IG lah ini IG saya kemudian youtube-nya dicari di Rishchan Lab dan ini website saya python data science semuanya terkait tentang python untuk data science untuk machine learning untuk data mining dan sebagainya ya mungkin itu dulu teman-teman jadi ini ya diinget-inget nanti bisa dilihat demonya jadi youtube simple way to deploy machine learning model nah ini saya pakai amazon web service ini nah ini saya pakai amazon web service dan pakai python flash ini tadi ini ketika misalkan running flash-nya dan mencoba untuk memprediksi iris jadi ketika misalkan saya pakai logistic regression di sini kemudian saya calling website-nya saya calling kan sudah saya deploy itu di website di AWS di amazon web service saya calling pakai data iris iris-nya untuk memprediksi ini iris tipe yang apa gitu jadi ini nanti teman-teman bisa disaksikan oke mungkin itu saja Pak Adi biar nanti semua pemateri bisa kebagian dan kita bisa lebih banyak berdiskusi oke terima kasih teman-teman oke terima kasih Pak Rieskan materinya luar biasa sekali pemaparannya sangat-sangat jelas kenapa saya katakan ini untuk yang masih awam di bidang cloud dan machine learning ini setelah mendengar penjelasan dari Pak Rieskan langsung kurang lebihnya benar-benar sangat mendapatkan gambaran tentang apa seperti apa sih cloud itu seperti apa machine learning saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu kolega dosen teman-teman akademisi dan ada mahasiswa di sini yang ikut pada webinar seri satu kali ini yang memang menekuni bidang ini saya yakin sangat jelas sekali ya saya lihat di kolom chat di zoom maupun di youtube channel kita itu sudah mulai bermunculan beberapa pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Pak Rieskan tapi sekali lagi ditahan dulu nanti kita akan bahas sama-sama bahas dengan Pak Rieskan dan juga pemateri kita yang kedua di sesi tanya-jawab nah baik Bapak Ibu adik-adik mahasiswa semua pada kesempatan ini kita akan lanjutkan mendengarkan pemaparan yang tidak kalah menarik tidak kalah menarik dari dari pemateri kita pemateri kita yang kedua kelihatan gak? kelihatan gak? kelihatan Pak kelihatan ya oke baik Bapak-Bapak dan Ibu adik-adik mahasiswa izinkan saya mengenalkan pemateri kita yang kedua ini adalah senior saya di program studi teknik otomasi jurusan teknik elektro beliau adalah Bapak Inyuman Kusuma Wardana selamat pagi Pak E selamat pagi Pak Kusuma selamat pagi Pak Adi oke Pak Kusuma ini adalah salah satu lulusan terbaik dari jurusan teknik fisika Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang pada kesempatan yang sama juga kembali melanjutkan pendidikannya di UGM Yogyakarta di bidang sistem teknik di jurusan teknik mesin tapi tidak berhenti sampai di sana beliau melanjutkan lagi di Politechnico di Torino Italia tentang Electronic Engineering dan saat ini beliau tengah menyelesaikan studinya dengan BSYL PDP itu di bidang Engineering School of Engineering di University of Warwick United Kingdom Inggris nah ada pun bidang riset yang beliau tekuni saat ini itu adalah elektronika bidang otomasi bidang signal processing dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan oke saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta kolega akademisi dan adik maswa sudah penasaran sekali apa yang akan disampaikan oleh Pak Kusuma ini baik Pak Kusuma waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih izin sharing screen ya Pak Adi selamat siang Bapak dan Ibu terima kasih Pak Adi selaku moderator atas waktunya Pak Aris Can izin untuk menyampaikan materi Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan dengan singkat namun padat sekali dari Pak Aris Can mengenai deployment machine learning model di di cloud ya nah saya akan bawa sedikit dari cloud turun ke bawah jadi ke device nah untuk webinar kali ini saya bawakan deployment tensor flow light model ya salah satu yang populer juga saat ini namun tidak terbatas pada platform ini jadi Bapak Ibu serta rekan-rekan yang lain bisa mencoba untuk menggunakan framework yang lain Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua saya menyadari bahwa mungkin beberapa dari kita sudah sangat familiar dengan machine learning ya namun mungkin masih ada juga dari peserta yang mungkin masih sangat awam atau belum pernah mencoba machine learning nah namun jangan khawatir seperti halnya Bapak Ibu semua saya juga masih belajar jadi kita pakai untuk sama-sama belajar nah ada beberapa istilah yang mungkin nanti belum dipahami tapi paling tidak Bapak Ibu serta rekan-rekan semua pernah mendengar nah setelah itu nanti bisa diperdalam lebih jauh lagi tadi Pak Rizcan sudah membahas detail tentang cloud cloud computing dan sebagainya mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan istilah itu namun saya yakin beberapa dari kita mungkin belum pernah mendengar istilah ads atau ads computing jadi cloud ini di atas maksudnya kita lempar melalui internet tapi kalau kita bawa turun ke bawah itu dikenal istilah ads atau ads computing Bapak dan Ibu mungkin sering mendengar istilah ini internet of things jadi kalau Bapak Ibu memiliki alat itu bisa dikoneksikan ke internet nah melalui suatu semacam studi itu diperkirakan nanti tahun 2025 ini ada sebanyak 74 miliar alat yang terkoneksi ke internet jadi bisa dibayangkan bagaimana cloud nanti akan cukup sibuk nanti ya walaupun tetap nanti akan oleh perusahaan-perusahaan penyedia akan tetap memperlesak kitasnya namun tantangannya demikian jadi akan banyak sekali alat yang akan terkoneksi ke internet nah beberapa tantangan mungkin yang sampai saat ini sering dibicarakan adalah isu keamanan karena makin cloud nanti dilempar tentu isu keamanan ini juga menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan kemudian ada beberapa aplikasi-aplikasi khusus yang mungkin perlu respon yang cepat yang tidak semua bisa mengenalkan internet untuk kinerjanya jadi ini juga satu tantangan kemudian mungkin biaya operasional nanti nah ada satu paradigma yang namanya edge computing jadi edge ini adalah membawa sedekat mungkin komputasi itu dekat dengan sumber data jadi jika Bapak Ibu misalnya pasang sensor seperti itu nah proses atau processing itu didekatkan dengan si sensor itu jadi misalnya kalau Bapak Ibu memakai microcontroller sebagai contoh lakukan processing di sana nah namun kendala utama dari edge ini adalah resources atau sumber daya yang terbatas dari si edge atau alat-alat yang kita pakai namun demikian edge computing ini bisa menjadi suatu alternatif tidak menggantikan cloud tapi alternatif untuk beberapa aplikasi-aplikasi yang sifatnya memang membutuhkan komputasi yang cepat nah keuntungan dari edge ini yang ditawarkan pertama privasi karena kalau kita tidak lempar datanya kemana-mana masih diam di alat kemungkinan untuk di hijack dan sebagainya akan lebih kecil jadi diharapkan aman karena data tidak jauh-jauh dilempar kemudian salah satu sifat dari edge ini adalah responsif mengurangi waktu latensi kemudian diharapkan bisa mengurangi biaya operasional kemudian meningkatkan efisiensi nanti dan bisa nanti di-expand sebanyak mungkin jadi jika Bapak dan Ibu memiliki alat-alat kecil kita bisa expand dan tidak harus sepenuhnya tergantung pada internet atau bisa jadi kita gunakan edge computing untuk hal-hal sifatnya time critical dan hanya bagian-bagian penting saja yang kita lempar ke cloud jadi tidak memenuhi traffic nah karena makin banyak memanfaatkan processing di daerah atau di alat orang-orang berusaha memasukkan suatu kecerdasan ke edge ini edge devices nah muncullah istilah nanti edge machine learning atau embedded machine learning atau tiny machine learning jadi ada banyak istilah terkait dengan hal itu nah aplikasi yang umum dipakai di edge misalnya kalau kita lihat misalnya autonomous vehicle atau smart cars itu jadi tidak bisa kita mengandalkan sepenuhnya koneksi internet jadi karena butuh respon yang cepat jadi komputasi kita lakukan di mobil itu atau di kendaraan itu kemudian di bidang kesehatan banyak sekali aplikasinya misalnya mengenai wearable devices misalnya untuk monitoring jantung kemudian alat bantu dengar dan sebagainya jadi tidak serta mata harus dilempar semua ke cloud bisa kita lakukan processing di tempat atau di alat itu kemudian security solution misalnya kita mempunyai beberapa CCTV ataupun sensor gerak dan sebagainya jadi tidak harus melemparkan semua data itu ke cloud cukup statusnya saja bisa kita lemparkan ke cloud nah bapak dan ibu saya perkenalkan sedikit tentang embedded system dan machine learning nah embedded system ini ciri khasnya adalah dia menggunakan atau didedikasikan untuk tujuan khusus misalnya embedded system itu ada di sekitar kita banyak sekali mulai dari remote control kemudian mesin cuci dan sebagainya jadi umumnya dia memiliki tugas yang cukup spesifik nah ciri khas berikutnya adalah misalnya resource-nya terbatas resource terbatas ini bisa jadi karena kemampuan komputasinya yang terbatas bisa juga penyimpanan yang terbatas ataupun jumlah input-output dan sebagainya yang terbatas jadi harus kita benar-benar perhatikan masalah resource yang tersedia di alat itu nah umumnya dia real-time reaktif jadi sebagai contoh misalnya kita menggunakan microcontroller jadi input diproses dan segala akan keluar outputnya nah umumnya dia microprocessor base bisa berupa microcontroller ataupun dalam webinar kali ini saya antarkan menggunakan Raspberry Pi kemudian memiliki hardware untuk menyimpan berupa memori kemudian connected ini umumnya dia terkoneksi dengan beberapa input-output seperti sensor akuator dan sebagainya dan umumnya dia merupakan gabungan dari software dan hardware nah beberapa tantangan dari machine learning adalah untuk embedded devices adalah pertama saya ilustrasikan seperti di depan jadi kadang model kita bagus gitu secara simulasi bagus namun kadang tidak fit dengan microcontroller kita yang kecil jadi sebagai contoh misalnya yang terkenal misalnya PGG16 dan sebagainya yang itu sampai ratusan megabyte sedangkan microcontroller kita mungkin satu-satunya cuma kilobyte atau beberapa megabyte jadi cukup kecil kemudian tantangan kedua khusus untuk embedded devices misalnya kadang kita bisa training dengan sangat baik sekali menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Python MATLAB atau bahasa R dan sebagainya namun perlu diperhatikan kalau khusus untuk embedded devices misalnya seperti microcontroller umumnya bahasa yang lebih dekat dengan dia adalah menggunakan bahasa C jadi ada sedikit gap di sana tidak semua yang kita install saat melakukan training itu bisa kita implementasikan nanti di hardware sebagai contoh misalnya kalau Bapak Ibu punya input data umumnya input data itu akan dinormalisasi misalnya dari 0 sampai 1 nanti kemudian dilatih untuk bahasa tingkat tinggi cukup mudah sekali ada ada pustakanya namun nanti untuk di microcontroller karena dia juga harus menerima input yang sama saat pengujian tidak bisa setama-tama menggunakan pustakas jadi kita kadang harus coding sendiri menggunakan rumus tadi sudah disinggung sedikit dari Pak Rizcan mengenai beberapa framework untuk melatih model kita ada satu studi mandiri ini saya lihat dari Twitter mengumpulkan beberapa ribuan paper sekitar 43.000 paper terkait dengan machine learning itu diambil dari asif.org ini dikelola oleh Cornell University nah dari tahun 2012 sampai tahun 2018 penulis-penulis itu menggunakan TensorFlow jadi popularitasnya cukup 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 meningkat sekarang namun tidak hanya terbatas TensorFlow Bapak Ibu bisa gunakan platform yang lain nah untuk webinar kita akan saya coba antarkan TensorFlow nah bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan semua yang mungkin belum pernah pakai TensorFlow tidak masalah yang penting tahu dulu ada platform atau frame box itu nanti bisa selanjutnya dipelajari sendiri nah Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta seminar secara garis besar ada dua pembagian ya dalam suatu pemodelan ataupun melatih machine learning model pertama bagian training nah di bagian training ini kita bisa gunakan komputer kita dengan resource yang cukup bagus seperti itu nah kemudian Bapak Ibu bisa manfaatkan berbagai macam device untuk melatihnya bisa CPU GPU TPU ataupun sekarang ada namanya NPU ya neural processing unit jadi bisa kita manfaatkan seperti itu nah model yang tersimpan nanti model setelah kita simpan kita bisa deploy tadi sudah dibahas dengan detail oleh Pak Rishan kita bisa deploy ke cloud bisa nanti Bapak Ibu masukkan di browser ini ada tensorflow.js ya ini pakai javascript atau di binding ke bahasa yang lain nah khusus untuk saya saya akan coba deploymentnya ke embedded devices salah satunya ada microcontroller dan Raspberry Pi nah untuk kesempatan kali ini saya tidak mengantarkan ke mobile device ya karena mungkin waktu dan juga keterbatasan pengetahuan saya oke saya kenalkan sedikit tentang tensorflow lite dan tensorflow lite untuk microcontroller jadi tensorflow lite ini sebenarnya adalah subset dari tensorflow ya tensorflow bisa kita jalankan di desktop seperti itu nah ketika kita ingin membawa model tensorflow ini ke Raspberry Pi ataupun ke microcontroller ataupun ke mobile devices kita kita maunya convert dulu menjadi tensorflow lite nah lite ini artinya ringan nah kurang lebih komponen tensorflow lite ini ada dua pertama converter jadi dari model tensorflow itu kita bisa ubah menjadi tensorflow lite nah disini biasanya dilakukan optimasi nah paling umum itu biasanya size atau ukuran file itu biasanya diubah kalau kita convert dia ke tensorflow lite nah ketika kita sudah ubah ke tensorflow lite nanti kita harus punya tools juga untuk menerjemahkan model ini kalau di microcontroller nanti akan ada tensorflow lite interpreter untuk microcontroller kalau untuk Raspberry Pi nanti juga akan ada interpreter untuk Raspberry Pi nah diharapkan nah diharapkan dari tensorflow lite ini pertama keuntungannya adalah mengurangi latensi atau waktu tunda karena edge device ini kan resource-nya terbatas gitu privasi data tidak meninggalkan alat jadi ada di alat kemudian juga connectivity jadi tidak memerlukan akses internet dan ciri khas yang paling menonjol dari microcontroller itu adalah konsumsi daya jadi karena di aplikasi real terkadang kita bisa menempatkan alat itu di lapangan misalnya atau di hutan dan semuanya jadi konsumsi daya ini amat sangat risk apa ya riskan untuk dipertimbangkan nah namun demikian tensorflow lite ini khususnya untuk microcontroller ya masih memiliki keterbatasan ya karena sifatnya masih eksperimental jadi kalau saya amati dari repositorinya si tensorflow lite ini tiap bulan ada aja perubahan seperti itu jadi masih terus pengembangan nah namun sampai sekarang dia masih ringan ya sekitar 16 kilobyte kalau dijalankan di microcontroller RM Cortex M3 ya nah keterbatasan ini sebenarnya bisa kita tanggulangi jika kita menggunakan Raspberry Pi karena Raspberry Pi ini sudah mirip sekali dengan komputer kita walaupun resourcenya masih terbatas namun kita bisa install berbagai macam pustaka Python itu di Raspberry Pi jadi akan lebih mudah nah namun kalau pakai microcontroller akan sedikit agak ya agak tricky jadi ada ada tambahan langkah yang harus dilakukan nah khusus untuk microcontroller ada beberapa yang sudah dites nah namun keterbatasan untuk saat ini adalah dia masih 32 bit Bapak Denny ini dia bekerja di 32 bit nah untuk demo pada kesempatan kali ini saya menggunakan papan yang paling bawah itu ada namanya Arduino Nano Blaisense nanti kita akan coba pakai ini nah bagaimana caranya kita mendeploy model kita ke embedded devices pertama Bapak Ibu harus buat modelnya di TensorFlow dulu nah juga tolong dipertimbangkan jangan membuat model yang banyak sekali layar tersembunyinya kemudian banyak rumit sekali arsitekturnya harus dipertimbangkan dari segi ukuran kemudian akhirnya masih support nggak operasional itu di microcontroller nanti ada pustaka untuk itu nah habis itu Bapak Ibu convert dia ke versi lightnya nah setelah versi lightnya bisa Bapak Ibu deploy langsung ke Raspberry Pi namun sebenarnya Raspberry Pi ini cukup fleksibel tidak harus ke light dia dia sebenarnya bisa deploy langsung dari model TensorFlow namun kendalanya adalah kita harus menginstall versi penuh dari TensorFlow itu di Raspberry Pi dan tentu memakan space lebih banyak lagi tapi kalau Bapak Ibu menggunakan TensorFlow light dia akan lebih kecil dan tidak harus menginstall TensorFlow yang penuh cukup menginstall interpreter ini untuk Raspberry Pi cukup singkat sampai disini namun kalau menggunakan microcontroller ada sedikit lagi step pertama kita konversi dia menjadi semacam array jadi model yang kita latih itu diterjemahkan dalam bentuk c-byte array ini saya coba perlihatkan setelah itu baru integrasikan ke pustaka dari C++ kemudian baru kita deploy ke microcontroller untuk demo masih ada waktu untuk demo studi kasus pertama saya akan deploy ke microcontroller kita akan mencoba melakukan pengenalan gestur sederhana dari tangan itu ini tipenya klasifikasi hardware yang saya pakai pada demo kali ini seperti di depan jadi saya gunakan Arduino Nano 33 blaze sense jadi menurut saya kalau kita masuk ke microcontroller ini menjadi salah satu yang bagus untuk start awal karena dari board ini sudah tersimpan beberapa sensor ada akselerometer giroskop kemudian ada sensor suhu kelembaban kemudian ada proximity sensor kemudian ada sensor tekanan udara dan sebagainya jadi dalam satu board yang kecil ini sudah ditempatkan beberapa sensor sensor dan tim sensor mencoba 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 untuk software Bapak Ibu tentu kita gunakan sensor flow nanti kalau Bapak Ibu memiliki yang lain misalnya Pythorce kemudian cafe dan sebagainya bisa Bapak Ibu pakai sementara kita pakai sensor flow kita gunakan Arduino nanti untuk mengupload data kita ke microcontroller dan juga beberapa pustaka python nanti untuk membantu dalam proses training projeknya sederhana sekali Bapak dan Ibu misalnya saya mau mengepalkan tangan saya ingin membedakan kepala ini apakah dia posisi telungkup ataupun tengah jadi simple sekali saya akan gunakan sebagai input data adalah data dari akselerometer dan gyroscope ada nama sensor IMU inertial measurement unit itu ada sudah tersedia di microcontroller yang tadi kemudian kita pakai akseler sederhana saja yaitu berupa polyconeted layer ini multi layer per chapter biasa langkah-langkahnya pertama Bapak Ibu install pustaka pada Arduino tapi jangan khawatir Pak Ibu jika nanti kelewatan saya sudah sediakan repository github untuk demo kali ini jadi resource-nya semua ada di sini bahkan beberapa video sudah saya tampilkan jadi jikapun Bapak Ibu kelewatan nanti akan bisa untuk mengikuti lagi setelah seminar ini selesai setelah Bapak Ibu install pustaka pada Arduino kita akan kumpulkan data juga menggunakan microcontroller nanti disimpan data yang kita peroleh dalam format macam-macam bisa .txt atau .jsv dan sebagainya saya gunakan Google Collab pada kesempatan kali ini cukup mudah dipakai apalagi seperti kita yang baru memulai untuk belajar machine learning karena kita tidak harus menginstall banyak pustaka sudah disediakan oleh Google Collab nah kita integrasikan oh ya hasil dari Google Collab ini setelah di training modelnya adalah berupa hexadecimal c-byte array yang nanti akan saya coba perlihatkan baru kita upload ke microcontroller nah Bapak dan Ibu jika kita menggunakan sensor dalam hal ini saya gunakan akselometer dan giroskop jadi kalau saya coba tengadahkan tangan saya kepalkan kemudian dalam posisi tengadah kemudian saya lakukan seperti gerakan di depan fitur atau ciri-ciri yang keluar itu bisa Bapak Ibu lihat seperti di depan jadi lebih dominan dia ke aksis negatif namun ketika kita telungkupkan tangan setiap itu nanti fiturnya akan lebih banyak ke positif nah sebenarnya fitur ini pintar-pinturnya kita saja mencari fitur apa yang bisa kita ambil sehingga dua gerakan ini dapat dibedakan nah coba saya nah nanti kalau mengambil data Bapak Ibu kita ambil datanya cukup banyak karena kesempatan untuk si model ini untuk melatih diri nah pada kasus ini saya gunakan cuma 100 kali saja jadi 100 kali telungkup 100 kali tengah dah kita simpan nah coba saya antarkan sedikit untuk yang saat melatih model nah disini saya gunakan Google collab apa itu Google collab nanti bisa Bapak Ibu lihat di repository yang saya berikan tadi tautannya nanti bisa di cek di sana sudah ada tutorialnya nah Bapak Ibu cukup klik satu persatu saja di sisi sebelah kiri dari setiap skrip ini nah cukup mudah sebenarnya yang Bapak Ibu butuhkan cuma akun Google jadi Bapak Ibu buat dulu akun Google kemudian bisa login menggunakan akun pribadinya masing-masing nah Bapak Ibu tinggal klik satu persatu di setiap skrip ini nanti akan muncul beberapa output nanti akan minta autentifikasi jadi tolong diizinkan biar bisa mengakses drive kita nah Bapak Ibu bisa lakukan satu persatu ini ini adalah untuk yang tulungkup seperti itu seperti ini dia kita lakukan sebanyak 100 kali ini kemudian kita juga bisa perlihatkan apa yang terjadi untuk yang tengadah tengadah dan tulungkup ini kita dapatkan dari microcontroller nanti ada videonya jangan khawatir Bapak Ibu di repository GitHub saya nah kita latih nah jangan khawatir mengenai sintaks seperti ini Bapak Ibu jika masih awam sedikit-sedikit kita bisa memahami nah yang paling penting dari proses melatih model ini adalah kita lihat bagaimana performanya oke kemudian kita bisa tes dengan data-data yang sempatnya belum pernah dikenal dan kita lihat disini cukup bagus pengenalannya kalau tidak terungkup dia akan tengadah cukup bagus nah ini yang paling penting menurut saya Bapak Ibu jadi kita harus konversi model itu Cortensor Prolight nah hasil dari model kita itu adalah berupa seperti ini jadi kalau Bapak Ibu dan run sebelah kiri ini ada namanya ada namanya model.h nah ini sebenarnya yang akan kita masukkan ke microcontroller nah jenisnya apa bisa saya perlihatkan nah jadi ini Bapak Ibu inilah model yang akan kita tanamkan nanti di microcontroller ini cukup banyak ya sekitar ribuan ya ribuan setiap itu belasan ribu byte si byte array dalam bentuk ekstradisimal dan besarnya byte ini tergantung dari model yang Bapak Ibu deploy sebelumnya jadi kalau mungkin banyak misalnya hidden layernya atau lepasan tersembunyinya maka atau makin banyak neuron yang dipakai akan makin besar file yang dihasilkan nah ini kita deploy kita masukkan ke microcontroller nah sintaks lengkapnya sudah saya setahkan di di GitHub nanti Bapak Ibu tinggal di cek aja saya coba sedikit demo ya jadi di tangan saya ada sebuah papan ya board Arduino ini cukup kecil dia nah ini Arduino Nano 33 BlazeSense ada beberapa sensor sudah di dalamnya salah satu yang kita pakai adalah accelerometer dan giroskop jadi Bapak dan Ibu bisa nanti ke Arduino kita lihat serial monitor nah ini misalnya misalnya saya sekarang coba untuk yang tengadah ya saya hentakkan seti ini nanti pada monitor akan muncul konfidensi untuk tengadah itu 0,99 jadi model itu menyatakan bahwa dia lebih confident dengan tengadah ya tengadah lagi kemudian coba saya telungkup setiap itu telungkup nanti akan terbalik besarannya jadi akan lebih dominan yang nanti ditelungkup telungkup setiap itu kemudian tengadah lagi oke telungkup dan sebagainya jadi kurang list itu Pak Ibu nanti bisa diikuti di repository dari GitHub yang saya berikan oke kemudian kemudian saya lanjutkan ke berikutnya nah nanti untuk proyek berikutnya bisa kita kembangkan tidak hanya tengadah maupun tulungkup jadi Bapak Ibu bisa kembangkan lagi karena setiap hari masak saya lanjut ke slide berikutnya nah untuk proyek berikutnya Bapak Ibu bisa explore model-model yang lain dan ini sangat kompatibel dengan Raspberry Pi nanti kita bisa gunakan computational neural network kalau untuk time series umumnya bisa kita gunakan satu dimensional CNN ya kemudian Bapak Ibu bisa explore lagi lebih dalam disini nah untuk reference Bapak Ibu bisa baca nanti sebenarnya slide akan di share nanti sama Panitya nah jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan silahkan bisa kontak saya melalui email ataupun melalui web tutorial yang saya dan rekan-rekan saya buat oke demikian Pak Adi saya kembalikan ke Pak Adi silaku moderator terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya selamat menikmati Silahkan Pak Adi Baik Pak Kusuma Kedengaran Baik, terima kasih Pak Kusuma Materinya bagus sekali, luar biasa sekali Itu terkait dengan machine learning embedded devices, tensorflow light dan juga ditambah dengan pemberian demo yang sangat memberikan gambaran jelas tentang bagaimana aplikasinya untuk kita di bidang teknis Baik Bapak Ibu semua, demikianlah pemaparan yang bisa disampaikan oleh dua narasumber kita saya yakin Bapak Ibu semua yang pada kesempatan ini tengah mengikuti acara webinar kali ini pasti sudah bertanya-tanya dan menyiapkan berbagai macam pertanyaan saya lihat di kolom chat maupun di kolom YouTube itu sudah memunculkan kurang lebih lumayan ya cukup banyak pertanyaan yang saya lihat namun sebelum kita lanjut ke sesi diskusi izinkan saya mengingatkan kembali terkait dengan webinar series ini merupakan kegiatan pertama dari serangkaian webinar series yang dilakukan oleh ProDTN Otomasi dimana selanjutnya akan dilakukan webinar 2, 3, 4, dan seterusnya jadi saya harapkan Bapak dan Ibu kolega dosen semuanya beserta dari mahasiswa yang memiliki keterkaitan di bidang teknik otomasi dan elektronika kami undang kembali untuk mengikuti webinar series kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya webinar series kali ini juga didukung oleh Indobud dimana Indobud merupakan lembaga pelatihan berbasis di Yogyakarta dan sebagai wujud nyata dan dalam pemberian kontribusi bagi pendidikan Indobud Akademi menawarkan total 30 beasiswa bagi kita semua namun dari panitia menawarkan 30 beasiswa ini kepada peserta webinar series kali ini nah yang bagaimana? jadi Bapak, Ibu, kolega dosen adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan kolega yang aktif bertanya pada webinar series kali ini akan diberikan beasiswa sejumlah 30 beasiswa dari Indobud Akademi demikian oke baik Bapak, Ibu, semua dari sekumpulan pertanyaan kita akan masuk ke sesi tanya-jawab ada pun sesi tanya-jawab itu saya bagi menjadi dua sesi ada sesi satu ada sesi dua demikian kemudian kurang lebih satu sesi itu kita akan bagi menjadi tiga penanya dari chat Zoom maupun chat YouTube yang saya lihat itu terdapat beberapa pertanyaan yang sudah mulai mengarah ke bidang cloud machine learning dan juga embedded devices yang pertama saya ingin sampaikan itu ada pertanyaan dari Rahmat Edy Rahmat Edy bertanya bagaimana sih keamanan data yang tersimpan di cloud ini mau di di jawab langsung atau bagaimana Pak Kusuma Pak Rizkan di jawab langsung atau saya sampaikan tiga pertanyaan dulu ya silahkan moderator yang menentukan oke oke satu pertanyaan dulu kemudian di jawab dulu enggak ya Pak ya oke dari Rahmat Edy bagaimana keamanan data yang tersimpan di cloud silahkan mungkin Pak Rizkan dulu ya baik terima kasih Mas Rahmat Edy ya tadi yang bertanya jadi tadi kan saya sudah menjelaskan ada yang populer ada tiga ya ada Microsoft Azure kemudian ada Amazon Web Service dan juga ada Google Cloud Platform nah sebenarnya kalau secara keamanan data itu mereka sangat aman misalkan semua data itu terenkripsi kemudian semuanya standar dan sebagainya walaupun kita enggak tahu ya secara location server itu ditaruh di mana karena kalau misalkan kita hitung aja misalkan gini ya problemnya ketika kita misalkan pengen build server sendiri misalkan contoh di Indonesia nah kita juga harus menyediakan orang yang benar-benar master di bidang security untuk mengamankan server itu agar tidak misalkan terjadi ke-hack dan sebagainya salah satu contoh misalkan yang baru-baru ini yang kemarin rame kan isu data Tokopedia ya data lag kalau data-data dari pemerintah itu saya enggak kaget karena itu sudah sangat banyak maksudnya data lag data dari server-server pemerintah nah itu cuman problemnya kan gini terutama kalau misalkan institusi pemerintah ya kayak misalkan data IKTP apakah data IKTP itu bisa disimpan di misalkan cloud-nya Amazon atau cloud-nya Google nah itu saya kurang tahu nanti mungkin harus tanya ke bagian masalah kode etik tentang data privacy dan sebagainya setahu saya sih enggak boleh karena itu kan data itu kan data penting ya jadi harus ditaruh di lokasinya harus ditaruh di Indonesia gitu cuman problemnya ketika lokasinya ditaruh di Indonesia yaitu ketika misalkan kita masih kurang orang-orang yang security-nya kurang bagus nah itu akhirnya nanti malah kebobol dan sebagainya tapi kalau misalkan di Amazon Web Service kemudian di Microsoft Azure dan sebagainya itu salah satu yang mereka utamakan adalah security jadi mereka sangat aman itu datanya kecuali kalau misalkan itu memang leak-nya kelemahannya itu dari human-nya gitu misalkan di Amazon itu ada fitur misalkan jadi atau di Google Cloud Platform jadi kita bahkan misalkan bikin bikin data ini kan ada regional-regional misalkan ketika kita sudah punya company atau startup yang levelnya global kalau misalkan Gojek Gojek itu kan masih di Jakarta ya dan mungkin nanti akan ekspansi ke daerah Vietnam itu masih di daerah Asia Tenggara maka server maka data ini bisa kita alokasikan data hanya ditaruh di regional-regional bagian Asia Tenggara tapi ketika company-nya sudah menjadi global itu kita bisa set misalkan data ini aku akan taruh di Jerman di Eropa data ini aku taruh di kluster USA dan sebagainya itu semuanya ada settingannya jadi termasuk misalkan bagian security-nya gimana dan sebagainya kalau mereka sebenarnya secara security sudah sangat luar biasa cuman kayak tadi catatannya ketika memang kayak data institusi terutama data KTP dan sebagainya itu kayaknya nggak bisa itu disimpan di cloud service kayak gitu karena itu terkait dengan data yang sangat penting jadi mungkin itu sih kalau mereka sudah pakai standar security sudah bagus oke terima kasih Pak saya rasa sudah cukup jelas ya Mas Rahmat Ibi kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan kedua ini sepertinya ditujukan ke Pak Kusuma terkait dengan demo tadi ini dari Nurnav bagaimana untuk membaca sensornya menggunakan sensor apa kemudian cara menyusun sensor ke mikrokontrol itu bagaimana Pak silahkan Pak Kusuma oke terima kasih dari siapa Pak Adin dari Bapak atau Ibu Nurnav Pak Kusuma silahkan Pak Kusuma terima kasih atas pertanyaannya bagus sekali ya ini tergantung jenis sensor ya tapi kalau yang tadi saya demokan sensor ini sudah ada di mikrokontrolernya jadi kita tinggal pakai saja namun jika Bapak dan Ibu memiliki sensor terpisah nanti dicek dulu sensornya apa misalnya kalau sensornya jenisnya analog seperti itu tolong masukkan dia ke pin analog namun jika sensornya digital cek dulu digitalnya apa apakah komunikasinya misalnya I2C SPI atau serial biasa tapi untuk demo yang tadi sensor itu sudah dipasang oleh pabrikan ada di dalam mikrokontrolernya itu ya singkatnya Pak Adin oke jelas sekali terima kasih Pak Kusuma jadi Bapak Ibu Nurnav demikian penjelasan singkat dari Pak Kusuma kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan kita yang ketiga ini ternyata ada alumni dari Politeknik Negeri Bali sendiri ini ada Novi alumni Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali pertanyaannya seperti ini jadi cukup aplikatif Bapak dan Ibu Bapak Rizkan dan Pak Kusuma mungkin bisa salah satu menjawab jika saya ingin memprediksi close stock price model algoritma apakah untuk memprediksi hal tersebut dan bagaimana saya tahu bahwa data yang telah saya testing itu over 15 atau under 15 dan bagaimana cara menanganinya Pak Rizkan saya persilakan oke Pak Adi saya coba share screen ya oke silahkan Pak Rizkan dari Mbak siapa tadi Mbak dari Mbak Novi Novi ya ini screen saya sudah ketinggalan eh sudah sudah kelihatan ya Pak Novi sampun sudah nah ini kebetulan stock ya jadi ini memang lagi menarik karena karena COVID ini jadi terutama saham-saham di Indonesia sebenarnya saham di semuanya itu kan pada anjlok kemarin bulan Maret ya tapi kalau saham misalkan di US stock mereka sudah langsung naik lagi sudah ke posisi yang semula cuman kalau saham Indonesia sekarang masih di bawah jadi banyak ini orang-orang yang pada ini pada tertarik ke stock ya stock di hasilnya di Indonesia nah kemarin saya juga sebenarnya sudah iseng-iseng ini saya ada di kegel saya saya iseng-iseng prediksi stock itu pakai Facebook Profit nah nanti mungkin saya tadi kan tanya ya misalkan untuk stock sendiri stock itu kan datanya time series jadi sebagai X-axisnya itu adalah waktu waktu time series bahkan bisa sampai second sampai mungkin hari dan sebagainya tahun dan sebagainya kemudian Y-axisnya atau Y-axisnya itu adalah data price biasanya ini di notebook saya ini contohnya saya pakai Facebook Profit untuk prediksi ini contohnya prediksi stock dari BBCA atau bank BCA nah ntar ini masih loading nah ini ini jadi ini saya pakai Facebook Profit jadi ada algoritma untuk kan jadi untuk cari itu misalkan ini sudah kelihatan ini pakai Facebook Profit ini ya jadi Facebook Profit simple banget yang data yang dipakai tentu data close ya karena kita pengen merediksi close tadi ini sudah common kalau teman-teman yang mau stock prediction pakai Facebook Profit ini simple banget jadi kita tinggal datanya kita ambil cuma date ini untuk harian ya untuk si close harian ini date sama close-nya kemudian cuma tinggal ada dua kolom kemudian langsung di feed aja di feed ini pakai Profit kemudian daily sessionality kemudian true ini feed data dari BBCA dan ini prediksinya jadi ini turun ini karena COVID ya tapi dia overall prediksinya ke sini dan ini ada confidence intervalnya jadi garis tengahnya ini adalah prediksinya kemudian ada gap marginnya ya margin errornya ini confidence intervalnya ini adalah satu contoh pakai Facebook Profit jadi kalau untuk stock sendiri salah satunya tadi Facebook Profit kemudian yang paling terkenal biasanya pakai Arima ya kalau yang teman-teman yang klasik di statistik itu Arima dan itu cukup akurat sebenarnya dan yang kalau misalkan lagi ngeteran-ngeteran mungkin yang pakai deep learning itu LSTM tadi sudah disinggung sama Mas Kusuma LSTM biasanya dipakai untuk data bersifat time series gitu kan karena dia memang ada hubungannya lah antara event yang sebelumnya sekarang dan future bisa pakai LSTM saya pernah nyoba yang pakai deep learning LSTM mungkin bisa dicek di GitHub saya tapi saya agak lupa tapi saya cuma nge-voke aja juga saya nge-voke dari dari ini dari dari repository sebenarnya banyak kok yang tapi jangan langsung dipakai ya kalau misalkan langsung naruh uang untuk stock gitu jangan jadi stock ya kali ya ini GitHub saya risan lab nanti bisa dibuka ini ada beberapa repo dan ini saya juga vlog juga dari teman-teman dari ini nanti mungkin bisa di cek aja yang pakai LSTM kayaknya ada mungkin ini ya jadi ada LSTM kemudian ada Arima dan sebagainya ini banyak nih opsi algoritmanya LSTM kemudian ada GRU kemudian ini juga ada ya moving average again dan sebagainya ini mungkin nanti bisa di cek dan untuk tadi pertanyaan yang overfitting sama underfitting ya ntar saya coba overfitting VS underfitting ini biasanya ada gambar yang bisa menjelaskan dengan gambleng nah ini contohnya ini coba saya buka nah ini ya nah ini adalah contoh underfit ini oke lah ini aja kelihatan kan walaupun kecil jadi ini contoh adalah underfit jadi underfit ini terlalu ngawur lah prediksinya jadi padahal patternnya kesini tapi dia sert gini aja terlalu menjeneralisir nah kalau ini yang kebalikannya adalah overfit overfit itu dia malah ngapalin jawaban jadi kalau kalau kita misalkan ada ujian dikasih ujian 10 kali gitu sampai apal atau 100 kali sampai apal jawabannya sampai benar-benar overfit nah yang benar itu good fit ini yang tengah ini jadi dia bisa membaca pattern gak terlalu sangat general kayak gini ini kan sangat general nah ini bisa membaca tapi gak gak overfit nah salah satu yang paling gampang yang tadi sudah saya singgung pas saya ngerjain di kegel itu adalah pakai keyfold validation untuk trainingnya jadi ketika kita ada punya data dan sebenarnya underfitting dan overfitting itu ketika kita punya data yang gede itu biasanya akan terminimalisir ketika data kita gede cuman persoalannya ketika data kita kecil nah salah satunya adalah pakai cross validation tadi jadi ketika training itu kan kita kan ada epohnya berapa kali training untuk ngetraining itu ada berapa epoh ya kayak tadi misalkan semakin tinggi epohnya akurasinya semakin bagus nah cuman ketika ngetraining itu data trainingnya itu kita bagi ada namanya keyfold validation tadi pas di kegel saya sebutkan misalkan keynya 4 berarti data training itu dibagi 4 4 dengan jumlah yang sama kemudian misalkan di iterasi pertama itu untuk dipakai training itu 3 3 bagian yang awal kemudian 1 bagian yang akhirnya dipakai testing nanti di iterasi kedua itu 2 bagian yang awal tengahnya dipakai testing kemudian yang ini yang paling belakang ditumpuk untuk training jadi ada silang gitu cross validation itu salah satu yang untuk menangani overfitting maupun underfitting cuman masih ada banyak metode-metode lain regular ah saya lupa itu istilah-istilahnya cuman banyak jadi itu sih mungkin dari saya mungkin Pak Kusuma mau nambahin cuman kalau yang stock itu ya yang paling populer itu ya Arima itu di udah klasik lah old dari statistik itu teman-teman kemudian kalau mau pakai ini Facebook Profit juga bisa kalau pakai deep learning rata-rata biasanya adalah LSTM oke itu mungkin itu aja Pak Adi oke terima kasih Pak Rizkan pemaparannya benar-benar jelas banget ya untuk Novi alumni teknik elektropolit TNI Negeri Bali jadi mentan mahasiswa kami mungkin satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama ini ditujukan ke Pak Kusuma ini dari Ananta dari jurusan teknik elektro Undignas Undignas dan Pasar jadi begini Pak jika saya punya perangkat pendingin besar seperti killer apa kita bisa menggunakan machine learning untuk menentukan tingkat penggunaan energi yang bisa diserap oleh killer lengkap dengan performnya di lapangan dan kita bisa memperhitungkan perkiraan jumlah energi yang kita gunakan untuk menargetkan perform killer yang baik sesuai dengan keadaan dan kondisi di area sekitar silahkan Pak Kusuma mungkin oke terima kasih Pak Adi terima kasih Ananta ini sepertinya masih suasaya sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya machine learning itu kan selain juga kita memprogram seperti itu tapi kita juga dituntut kreatif seperti itu nah kreatif dalam artian apa sih fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan seperti itu sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita sebagai contoh misalnya tadi kita satsa demo itu kita kayak-kira memprediksi berapa sih besaran penggunaan energi listrik seperti itu kayak-kira apa yang cocok ya nah misalnya ada fitur temperatur seperti itu jika kita gunakan data temperatur kita bisa mengetahui ketika udaranya agak panas biasanya kecenderungan untuk mematikan pemanas itu ada nah karena sudik kasus yang saya ambil ini kebetulan di daerah Eropa saya lihat dari jurnalnya seperti itu jadi ketika kita melihat temperaturnya agak tinggi ruangan kecenderungan si pengguna itu tidak akan menghidupkan pemanasnya mungkin itu bisa dijadikan salah satu ciri atau input data nanti kedua misalnya input yang lain adalah hari gitu nah kalau akhir pekan biasanya si penghuni ini akan lebih banyak di rumah dia jadi sabtu dan minggu kecenderungan si penghuni itu akan ada di rumah dan menggunakan energi listrik nah itu bisa jadi hari itu bisa digunakan sebagai salah satu fitur untuk model kita kemudian ada lagi misalnya jam dalam hari misalnya dari pukul 10 malam sampai misalnya pukul 5 pagi umumnya penghuni itu tidur sehingga alat-alat listrik itu kemungkinan besar tidak akan banyak digunakan mungkin puncak-puncaknya nanti sekitar pukul 5 sore ke atas sebelum tidur jadi pemanas hidup kemudian kompor hidup kemudian mesin cuci mungkin sebagainya hidup jadi jam bisa juga digunakan sebagai fitur salah satu fitur untuk model kita jadi sebenarnya kita yang menentukan berdasarkan basis pengalaman kita kira-kira untuk kasusnya misalnya chiller chiller itu kan dia digunakan untuk heat transfer jadi kira-kira apa sih berdasarkan pengalaman dari Ananta yang mempengaruhi kinerja dari chiller misalnya apakah ada suhu temperatur luar kah atau jumlah penghuni kah dan sebagainya itu apakah bisa digunakan ya bisa saja tergantung nanti pengalaman dari Adi Ananta ini untuk melihat jadi menurut saya pengalaman atau pengetahuan dari si pemodel itu juga sangat diperlukan nah detailnya apa saya tidak masuk ke sana nanti Adi Ananta juga bisa menentukan kira-kira faktor pengaruh dan sebagainya situ mungkin singkat dari saya Pak Adi silahkan baik Pak Kusuma terima kasih atas penjelasannya Ananta saya yakin cukup jelas ya penjelasan dari Pak Kusuma kalau memang masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan saya mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu dosen semua serta dari mahasiswa beserta kolega yang ingin memberikan pertanyaan menuliskan pertanyaannya di kolom chat di aplikasi Zoom maupun di YouTube channel kami jadi akan kami bahas saya sampaikan kepada narasumber di sesi kedua sebelum lanjut ke sesi diskusi tahap kedua izinkan saya menyampaikan terkait dengan beasiswa dari Indobud Akademi jadi sekali lagi Indobud Akademi memberikan dan menawarkan 30 beasiswa kepada peserta webinar seri seri satu ini bagi bapak-ibu adik-adik mahasiswa yang bertanya pada kesempatan kali ini nah berkaitan dengan hal tersebut Indobud melalui perwakilannya Mbak Eva akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemberian beasiswa dan kerjasama beserta kontribusi Indobud Akademi bagi pendidikan baik Mbak Eva Mbak Eva Mbak Eva waktu dan tempat saya persilakan silakan Mbak Eva mohon izin share script sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan panitia dari Politektik Negeri Bali untuk kesempatannya bekerjasama dengan kami Indobud Akademi kemudian disini juga saya akan menampilkan slide terlebih dahulu terima kasih oke terima kasih untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti webinar kali ini disini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Indobud dan apa saja yang biasa kami lakukan seperti itu yang pertama kami ada Indobud Akademi kami ber ada di Yogyakarta mohon maaf mohon maaf sebentar ada kendala teknis oke mohon maaf karena ada kendala teknis akan saya ulangi kembali jadi disini kami sudah bekerjasama dengan Bapak Ibu Panitia dari webinar kali ini dan disini kami akan memberikan fasilitas untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang menanyakan atau aktif bertanya dalam webinar ini untuk mendapatkan beasiswa belajar di platform kami gitu Bapak Ibu dan untuk teman-teman yang tidak kebagian beasiswa ini kami juga akan memberikan free akses untuk platform terbaru kami yaitu Indobud Premium disini kami rencananya akan launching platform terbaru ini pada bulan September 2020 dan untuk semua peserta dari webinar ini akan kami berikan free akses selama 30 hari penuh seperti itu nah untuk caranya mendapatkan free akses ini saya akan share cara-caranya melalui komentar atau pesan yang ada pada Zoom ini dan juga di grup Telegram nanti mungkin nanti juga akan dibantu dengan Pak Awus juga Maefa sudah tes tes Maefa sudah ya Bapak mungkin saya nanti akan memberikan videonya saja saya sharingkan karena ini kami ada kendala untuk di teknisnya oke seperti itu mungkin nanti bisa dibantu dengan Pak Adi dan teman-teman panitia lainnya untuk menyebarkan slide presentasi dan cara untuk mendaftar di platform terbaru kami seperti itu baik Maefa terima kasih dari rekan-rekan panitia akan menyampaikan tentang bagaimana pemaparan yang diberikan oleh Indobud Academy akan diteruskan langsung melalui chat di Zoom dan juga di Youtube jadi akan dilanjutkan oleh panitia baik demikian Maefa terima kasih banyak Pak sudah oke terima kasih Maefa dari Indobud kawan-kawan dari Indobud terima kasih banyak terima kasih Mbak Eva ini sudah muncul atau mau dilanjutkan dulu Mbak Eva Mbak Eva mungkin di-unmud dulu di-unmud dulu Mbak Eva ada tadi sudah muncul tadi sudah muncul mungkin mau dilanjutkan mungkin nanti saya share saja Bapak soalnya tadi daripada lama dan ada kendala teknis oh oke baiklah baik Mbak Eva terima kasih banyak sekali lagi Mbak Eva dan kawan-kawan dari Indobud baik Bapak Ibu dosen peserta webinar series yang pertama kolega peserta di adik mahasiswa demikian penjelasan singkat dari Indobud karena terkendala teknis jadi materi dan video akan kami share melalui kolom chat di Zoom dan juga di channel Youtube demikian Bapak Ibu semuanya saya lanjutkan untuk sesi diskusi tanya-jawab kita yang kedua untuk sesi kedua ini mungkin kita akan buka untuk 4 sampai 5 pertanyaan jadi Bapak Ibu peserta webinar series yang pertama yang memiliki unek-unek dalam pikirannya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Rizkan maupun Pak Kusuma jadi bisa dituliskan di kolom chat baik di Youtube channel maupun di Zoom oke yang pertama ini kami ambil dari kolom Youtube Youtube kami itu dari Andi Bintoro ini mungkin untuk Pak Rizkan ini ada pertanyaan dari Youtube untuk programming Arduino apakah ada aplikasi selain ide agar memudahkan dalam kodingan Pak Rizkan silahkan mungkin saya ini Pak mungkin Pak Kusuma itu Arduino silahkan Pak Kusuma Pak Kusuma silahkan Pak Kusuma tadi pertanyaannya apakah ada selain IDE Arduino ya oke untuk programming Arduino apakah ada aplikasi selain tersebut agar memudahkan dalam pengkodingan silahkan Pak Kusuma oke terima kasih kalau Bapak dan Ibu memakai Arduino kalau menurut saya pribadi yang paling mudah itu justru pakai Arduino IDE sederhana jadi Bapak Ibu kalau butuh pustaka tinggal dicari tinggal download tidak masalah tapi apakah ada selain Arduino IDE tentu banyak bisa pakai platform I.O. misalnya tapi kita harus ada setting sedikit lagi nah tapi kalau saya pribadi kalau boleh menyarankan jika memang harus pakai Arduino pakailah Arduino IDE sederhana jadi tidak terlalu rumit kalau untuk mikrocontroller umum bisa pakai platform I.O. misalnya misalnya kalau pakai ESP misalnya ESP 32 misalnya bisa pakai platform I.O. kemudian pakai yang lain nah kalau Bapak Ibu mengkoding menggunakan ARM base mikrocontroller bisa M0 M3 M4 dan seterusnya bisa pakai misalnya Mbit dari ARM atau bisa Bapak Ibu gunakan kill dan sebagainya jadi banyak sekali tergantung jenis mikrocontrollernya nah tapi jika Bapak Ibu menggunakan Arduino pakai saja yang sudah disediakan oleh si pabrikan Terima kasih Pak Kusuma Jawabannya sangat jelas sekali Kemudian masih dari channel Youtube juga Ini ada dari Farouk Najib Farouk adalah mahasiswa fisika Win Jogja Izin bertanya tentang konsep transfer learning Kapan konsep tersebut dapat kita pakai Dan apakah konsep tersebut bisa dijadikan solusi dalam pemodelan Kalau pemodelan kita jelek Demikian Mas Rizcan kayaknya lebih paham Silahkan Mas Silahkan Pak Rizcan Halo Pak Rizcan Pak Rizcan Oke tadi pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya ini dari Farouk Najib Bertanya tentang bagaimana konsep transfer learning Dan kapan konsep tersebut dapat kita pakai Dan apakah konsep tersebut bisa kita jadikan solusi Jika pemodelan kita jelek Demikian Pak Oke Oke Bo Bo Berita tersebut Beri 정 Pak Rizkan, halo? Pak Rizkan, mungkin masih terkendala signal? Selamat sore, Pak Rizkan. Oke, Pak Kusuma, silakan. Oke, jadi Bapak Ibu, jika ingin menggunakan transfer learning, kita harus tahu dulu model sebelumnya itu di training seperti apa. Jadi sebagai contoh, misalnya seperti teman saya sekarang mengerjakan tentang image untuk bangunan. Jadi kita bisa gunakan model yang mirip seperti itu, tapi mungkin dilatih dengan jenis yang tidak harus sama dengan kita buat sekarang. Jadi sebagai contoh, misalnya memang modelnya untuk pengenalan gambar pasti itu bisa kita modif. Jadi kita pakai asetektur sebelumnya, tapi kita bisa sesuaikan lagi. Misalnya, oke kita kurangi sedikit neuronnya, atau kita tambah nanti output dan sebagainya. Jadi pertama kita harus tahu model sebelumnya itu untuk apa, jadi peruntukan untuk apa. Jadi kalau misalnya modelnya untuk pengenalan tulisan tangan, tidak bisa kita gunakan untuk pengenalan misalnya jenis bangunan, agak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya model sebelumnya misalnya untuk mengenali misalnya binatang, kita bisa latih dia lagi dengan inputan yang lebih banyak, sehingga tertransfer ilmu-ilmu yang sebelumnya digunakan untuk melatih binatang itu dengan binatang baru yang ingin kita masukkan. Mungkin si kelas dari saya setiap itu, Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Kusuma. Jawabannya cukup jelas sekali. Kemudian saya lanjutkan sedikit, masih dari YouTube channel kita. Ini saya rasa ke Pak Kusuma, dari AGPRI, apa perbedaan model TensorFlow dengan TensorFlow Lite, sehingga perlu dilakukan pengubahan model menjadi TensorFlow Lite. Apakah lebih efisien untuk dijalankan pada embedded devices? Oke, Pak Kusuma, silakan. Oke, terima kasih. Jadi, bedanya begini, kalau TensorFlow itu model yang hasilkan dia model TensorFlow. Ketika kita bawa dia ke embedded device, TensorFlow Lite ini melakukan optimasi dia. optimasi misalnya, bobot-bobotnya menggunakan floating point, atau floating number 32 bit, kita bisa lakukan kuantisasi dari TensorFlow Lite itu, sehingga mungkin tidak harus 32 bit, bisa turun jadi 16 bit, dan sebagainya. Nah, optimasi dari bobot maupun bias ini akan tentunya akan mengurangi file size nanti. Karena kita tahu kalau embedded device itu sangat constraint atau keterbatasannya adalah sumber daya. Jadi, pada umumnya, TensorFlow Lite itu akan mengurangi file size pertama, kemudian optimasi untuk kinerjanya akan dilakukan. Sebagai contoh, misalnya, TensorFlow Lite itu, dari TensorFlow Lite kita bisa mengurangi sampai 4 kali lipatnya dari file size semula. Jadi, kalau kita misalnya punya sampai 200 kilobyte, bisa sampai turunkan, sampai mendekati sekitar 50 kilobyte. Ringan dia, dan dia juga ada proses di dalamnya, proses internal di dalamnya, itu biar cocok atau optimal untuk alat-alat yang resource terbatas. Nah, itu untuk microcontroller. Tapi, kalau untuk Raspberry Pi, sebenarnya bisa kita bawa langsung dari TensorFlow tanpa harus TensorFlow Lite. Kendalanya adalah, kita harus menginstall penuh TensorFlow itu juga di Raspberry Pi. Jadi, ukulannya puluhan atau ratusan mega, saya tidak tahu. Kita harus install semua di sana. dan ketika kita run, kita harus meng-load kembali pustaka TensorFlow. dan ini pengalaman saya juga butuh waktu. Namun, ketika kita optimalkan di TensorFlow Lite, di alat di Raspberry Pi itu cukup di-install interpreter saja, sehingga jauh lebih cepat dia. Nah, tapi ada harga yang harus dibayar oleh TensorFlow Lite ini, yaitu akurasi. tapi pada umumnya akurasinya tidak akan terlalu jauh. Mungkin selisihnya, mungkin beda koma, dan sebagainya. Jadi, tidak terlalu jauh. Signifikan. Tidak terlalu signifikan, Pak Gih. Ya, tidak signifikan. Jadi, saran saya, kalau memang harus ke embedded device, pakai TensorFlow Lite. Oke, terima kasih, Pak Kusuma. Jelas sekali pertanyaannya. Sambil menunggu Pak Rizkan, ini ada pertanyaan lagi, ini khusus ditujukan ke Pak Kusuma dari Andi Prihat Moko. Pak Kusuma, saya mau tanya, kalau saya mau optimasi penggunaan listrik di rumah, sehingga biaya bulanan tidak lebih dari Rp500.000, wah, ini sudah aplikatif sekali, Pak. Apakah yang harus dibutuhkan menggunakan machine learning, algoritma, arsitektur, dan lain-lain time series juga? Demikian Pak Kusuma, silakan. Sangat aplikatif sekali pertanyaannya. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Menarik ya. Namun, saya tidak bisa jamin, kalau lebih dari Rp500.000. Jadi, Bapak-Ibu, mungkin mirip dengan jawaban saya untuk adik Ananta tadi ya. Bapak-Ibu atau rekan-rekan mahasiswa, pintar-pintarnya untuk mencari pola seperti itu. Kalau pakai machine learning ini, sebenarnya tidak harus semua pakai machine learning ya, Bapak-Ibu ya. Walaupun bisa gitu. Jadi, untuk menghemat listrik itu, biasanya dari machine learning ini, kita prediksi. Nah, prediksi itu kan artinya sesuatu yang belum terjadi ke depannya. Nah, tergantung prediksinya berapa lama gitu. Nah, umumnya makin panjang prediksi ke depan, umumnya error kan makin banyak. Tapi misalnya kita prediksi per hari gitu. Nah, karena machine learning itu bisa melihat sequence dia, bisa melihat sequence, atau bisa mempelajari histori data sebelumnya, dari prediksi sekarang itu, bisa digunakan untuk melihat ke depan. Jadi, misalnya besok ini hari libur, kemudian dari perakhiran cuaca, dia sepertinya besok ini akan, misalnya mendung, jadi model bisa prediksi, besok ini akan besar pengeluaran. Nah, setelah besar pengeluaran, nanti langkah-langkah kita tergantung kita nanti. Apakah mengeluarkan penggunaan listrik, dan sebagainya. Jadi, kalau detil, apakah bisa, biar tidak lebih dari 500 ribu, saya tidak bisa jawab dengan detil ya, untuk Mas Andi. Kemudian, algoritma, arsitektur, dan lain-lain. Apakah time series? Nah, umumnya kasus-kasus seperti yang saya tadi sampaikan, memang dia time series ya, time series artinya ada histori sebelumnya, berdasarkan waktu. Nah, arsitekturnya bisa macam-macam, bisa dicoba. Ini sebenarnya, mesin learning ini tidak lain adalah mengolah kreativitas. Pakai ini, gimana hasilnya, kalau jelek, ganti yang lain, dan seterusnya. Arsitektur untuk time series, misalnya, pakai long short term memory ya, atau bisa pakai juga CNN, untuk time series, misalnya pakai CNN 1D, satu dimensi, satu dimensional CNN juga bisa dipakai. Nah, jadi dituntut Mas Adi ini adalah kreativitasnya. Oke. Seperti itu, Pak Adi. Terima kasih, Pak Kesuma. Oke, terima kasih, Pak Kesuma. Cukup jelas sekali, saya rasa. Jadi, demikian, Pak Andi Frihat Mokom, mudah-mudahan cukup jelas, cara berhemat, biar semini, tagihan listriknya. Kita lanjutkan dari YouTube channel. Ini ada pertanyaan yang khusus disampaikan, untuk Mas Rizkan. Oke, dari Bapak atau Ibu Hari Yulian Syah. Pertanyaan untuk Pak Rizkan, apakah punya pengalaman menggunakan crash tuner dalam membuat model? Jika pernah, bagaimana hasilnya? Terima kasih. Silakan, Pak Rizkan. Ya, baik. Kedengeran ya, suaranya. Oke, kedengeran, Pak. Kedengeran. Ya, sorry, tadi laptopnya enggak kecars. Mati, mendadak. Ini pakai HP. Ya, jadi tuner itu, kalau di deep learning, mau pakai crash, mau pakai apapun, tuner atau namanya hyperparameter ya, kalau misalkan di cloud itu, terutama misalkan di Amazon of Service atau di Google Cloud Platform, itu biasanya mereka sudah punya fitur untuk namanya hyperparameter. jadi itu untuk tuning. Misalkan yang paling banyak itu, ini saya coba buka kalau fitur, ya misalkan di Amazon of Service atau Google Cloud Platform, ada misalkan pakai BASN Optimization, kemudian hyperband, kemudian ada random search algorithm. Nah, itu semua adalah untuk tuning atau istilahnya untuk agar performa model kita itu lebih baik. Jadi, pasti, kita pasti pakai itu sebenarnya. Misalkan kan gini, ketika kita mau bikin model, kita bikin model, kita punya data, kemudian kita coba untuk training, data itu kita split, training testing, sudah pas training, kita sudah pakai keyboard validation, dan sebelumnya juga ketika misalkan sebelum data itu, kita juga ada fitur selection biasanya. Karena misalkan data-data, fitur-fitur itu kadang itu redundant. Contoh, misalkan dalam sebuah data ada misalkan postcode dan address. Nah, itu kalau misalkan kita hitung korelasinya, itu korelasinya sangat tinggi, karena kan postcode sama address itu biasanya sama. Nah, data-data kayak gitu itu harus di-remove, biar enggak nanti terjadi pengurangan akurasi. Ini contohnya itu fitur selection. Nah, habis itu kan kita training ini. Training kalau misalkan untuk case, ya case deep learning, mungkin pakai keras kan harus dipilih itu. Tadi parameternya banyak, berapa hidden layarnya, activation function-nya pakai apa, dan sebagainya, kan itu parameternya banyak banget. Nah, kemudian ada namanya misalkan, kan kita itu sebenarnya ketika mencari model, tadi kan untuk menghindari overfitting, kemudian underfitting, dan sebagainya, itu kan ada namanya nilai optimum di dalamnya itu. Nah, nilai optimum itu kan kadang ada lokal optimum, sama global optimum, gitu kan. Lokal optimum itu misalkan ketika kita training, kemudian di-testing, wah ternyata hasilnya ini sudah bagus. Tapi ternyata itu belum global optimum, gitu. Maksudnya baru sebatas kayak lokal aja, sebenarnya masih ada yang lebih optimum lagi dari situ. Nah, itu adalah salah satu caranya pakai hyperparameter itu, atau pakai tuner. Jadi, itu di semua problem di deep learning itu adalah parameter itu. Karena kita bagaimana cara bisa menemukan parameter yang paling optimal. Nah, itu yang susah. Jadi, mungkin itu ya. Kalau dicari di Google, banyak banget sih bagaimana, apa, algoritma apa yang untuk optimalisasi. Itu mungkin Pak Ariskan. Oke, terima kasih Pak Ariskan. Jelasannya jelas sekali. Pak siapa? Pak juga nggak tahu ini, gue ikut. Mohon bagi Bapak Ibu yang belum mengatmut audionya, dimohonkan untuk mengatmut dulu. Baik, demikian penjelasan dari Pak Ariskan tadi. Kurang lebih, kita masih ada waktu, kira-kira untuk 2 sampai 3 pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi dari Jidan Fahrizal. Saya ingin bertanya, apa saja perangkat atau komponen yang digunakan untuk menggunakan cloud dalam menampilkan data monitoring daya yang dihasilkan ke HP Android dari sebuah prototipe pembangkit bila berada di daerah 3T yang masih jarang koneksi internet. Oke, demikian mungkin Pak Kusumang. Mungkin Mas Rizkan bisa bantu untuk yang ke cloud-nya. Pak Ariskan, bagaimana? Pak, tadi pertanyaannya, sorry. Mungkin terkenal koneksi, jadi berkaitan dengan koneksi juga untuk di daerah 3T, apa saja perangkat atau komponen yang bisa digunakan untuk menggunakan cloud dalam menampilkan data monitoring daya yang dihasilkan ke HP Android dari sebuah prototipe pembangkit bila kondisinya itu ada di daerah 3T yang masih jarang koneksi internet. Demikian keadaannya, Pak. Silakan, Pak Rizkan. Ini tricky ya pertanyaannya. Memang kendala di daerah tempat tertinggal semacam itu memang agak berat. jadi dia misalkan pengen nge-develop sebuah prototipe untuk monitoring sebuah daya ya. Nanti mungkin Pak Kusumang yang bagian microcontroller-nya ya. Dan itu mungkin ada bagian edge-nya ya. Jadi teknologinya nggak langsung ke cloud, tapi mungkin diolah dulu di situ karena terkadang terkendala koneksi. Jadi skema data pipeline-nya. Nah, makanya kan ketika kita ngomongin sistem kayak gitu nih, kita harus ngomongin tentang masalah data pipeline. Tadi misalkan di Google Cloud Platform itu kan ada data pipeline-nya, ada namanya data ingestion-nya gimana, kemudian ada data processing-nya gimana, dan sebagainya. Nah, untuk dengan daerah yang kondisi tertentu seperti itu, mungkin koneksi internetnya kadang on, kadang off, kayak listrik di daerah 3T, itu mungkin nanti solusi-solusi seperti yang punya Pak Kusuma, itu yang modalnya ditaruh di edge dulu, itu bisa. Jadi misalkan di data kan disimpan di sensor, kemudian nanti datanya di ingestkan atau dimasukkan di prepossessing-nya di edge, kemudian baru ketika nanti internet itu pas lagi on atau pas lagi bandwidth-nya lagi tinggi, baru dikirim ke cloud gitu kan. Mungkin itu ya, jadi dikirim ke cloud. Nah, untuk misalkan monitoring, data itu kan diolahnya di cloud gitu, misalkan data yang dari edge itu kemudian diolah, diproses di cloud, kemudian mau dikirim untuk monitoring, nah itu mungkin bisa pakai-pakai aplikasi yang dia itu sangat friendly, bandwidth friendly. Itu sekarang banyak kok. Kan kalau misalkan studi komparasi, misalkan contoh teman-teman yang misalkan bikin website atau apa gitu ketika, atau bikin apps gitu, contoh aja misalkan, ini agak teknik banget ketika bikin website gitu kan, gambar itu misalkan ketika misalkan takutnya nanti daerah 3T koneksinya yang sangat lelet gitu kan, gambar misalkan tadinya kita bisa pakai GPG gitu, kemudian mungkin bisa untuk lebih compress-nya pakai PNG, dan mungkin lebih compress lagi pakai SVG gitu. Jadi contohnya adalah kayak gitu. Jadi mungkin memang didesain untuk hasil-hasil monitoringnya itu data-data yang aplikasi-aplikasi yang memang bandwidth friendly. Nah itu mungkin bisa jadi sebuah open research problem di Indonesia ya. Kalau di luar itu untuk permasalahan kayak gini sebenarnya udah nggak ada, karena dianggapnya kan orang itu sudah sangat, sangat apa ya, dengan koneksi internet, dengan ini bandwidth udah sangat melimpah kayak gini, cuman untuk di konteks Indonesia itu sepertinya masih sangat ini, karena kan ini konteksnya kan banyak tempat-tempat Indonesia yang masih rural area ya. Jadi mungkin itu sih kalau dari saya. Silahkan mungkin Pak Kusuma mau nambahin. Oke. Jika memang internet jadi suatu kendala ya, jadi kan mungkin tidak harus kita paksakan semakin internet ya, kalau memang itu kendala. Nah ada beberapa semacam framework yang bisa dipakai, misalnya jika Bapak Ibu pernah mendengar setelah Lora ya, Lora itu long rings, nanti bekerja di frekuensi ISM, ISM itu industrial scientific medical ya, Ben, itu bisa kita manfaatkan untuk melempar data itu sampai puluhan kilometer. jadi cukup efektif kalau memang internet itu tidak ada gitu opsinya. Atau bisa opsi lain, seperti Pak Rishan tadi bilang, ya simpan dulu berapa lama, habis setelah itu dilempar setelah berapa waktu. Nah kalau internalnya sendiri, saya sudah sempat ujikan beberapa alat, bisa pakai komunikasi yang hemat bandwidth, misalnya pakai MQTT, jadi MQTT ini cocok untuk alat-alat berbasis internet of things ya, karena bandwidthnya kecil itu bisa dimanfaatkan. Tapi sekiranya kalau harus dilempar jarak jauh dan tidak ada internet, Lora bisa menjadi salah satu opsi. Nanti bisa di-search aja apa itu Lora. Oke, Pak Agus, silakan. Oke, terima kasih Pak Rishan, Pak Kusuma, penjelasannya benar-benar jelas banget. Penjelasan dari dua narasumber yang benar-benar keren sekali. Kemudian, ini masih ada pertanyaan untuk Pak Kusuma dari Ariwira nih Pak. Pak, saya izin bertanya, bagaimana cara kita agar sistem mikrokontroller itu bisa kita kontrol melalui HP Android? Silakan Pak Kusuma. Oke, ini mungkin saya tidak kasih terlalu teknis ya, nanti ada beberapa opsi sebenarnya. Nah, HP Androidnya apakah nanti kalau Mas Wira atau Bapak Wira ini ingin berbasis web-based gitu, bisa buatkan antar muka sederhana di web-based gitu. Dari mikrokontroller tergantung juga apakah mau jaringan lokal saja, misalnya di rumah gitu, saya ingin mengontrol misalnya lampu halaman atau lampu dapur dari kamar saya. Jadi, bisa pakai internet lokal ya, atau jaringan lokal. Nah, bisa pakai protokol NQTT ini menurut saya cukup tangguh, saya sudah sempat uji beberapa alat itu, apalagi untuk lokal itu dia tangguh. Tapi kalau harus pakai sifatnya mengglobal, harus jarak jauh, tentu harus kita gunakan internet ya. Nanti tidak bisa saya jelaskan secara teknis banget di sini. Tapi kurang lebih seperti itu, Pak Adi. Nanti kalau mau detail bisa kontak saya via email. Oke, demikian. Untuk Bapak atau Ibu Ariwira, demikian penjelasan dari Pak Kusuma. Apabila ada yang masih mengganjau, rasanya bisa langsung jabri Pak Kusuma via email atau via WhatsApp ya. Kemudian satu dari Muhammad Nurkolis Abdillah, bagaimana cara untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi gangguan komunikasi dari perangkat sensor ke cloud. Tentunya data yang diproses oleh ML atau machine learning menjadi tidak lengkap dan hasil pemprosesannya saja bisa menjadi tidak valid. Demikian. Pak Rizkan, ya. Mungkin Pak Rizkan dulu. Ya, siap. Maaf, laptop mati. Harusnya ini saya share screen bagus. Jadi, tadi kan saya, mungkin ini nanti bisa dilihat di YouTube Rizkan Lab ya, yang data pipeline. Jadi, kayak Google Cloud Platform data pipeline. Makanya ketika kita misalkan, saya selalu berulang-ulang, ada namanya konsep data pipeline itu harus jelas dulu. Tadi kan persoalannya adalah, gimana ketika misalkan sensor itu mati atau kadang-kadang sensor itu mungkin terjadi gangguan komunikasi. Dan itu adalah common. Yang namanya IoT data itu salah satu kendalanya adalah uncertainty. Uncertainty itu istilahnya kadang-kadang memang ada missing values atau mungkin datanya nggak akurat. Nah, konteks yang tadi saya jelaskan di slide, itu konteks yang Gojek ya. Aplikasi Gojek. Itu kan dia nge-ping per setiap berapa ya tadi, lupa, 10 second ya. Nah, dia kan pakai namanya fiturnya itu di Google Cloud Platform itu namanya Google PubSub. Google PubSub itu adalah event messaging. Jadi, ketika event ini ada subscribe, ada deliver gitu kan. Jadi, dia event messaging itu ketika nge-ping driver, kemudian dapat respond back kan. Itu event messaging. Dan data dari PubSub itu pasti akan ada delay. Jadi, kadang dia nyampainya delay. Kadang dia ada duplikat, duplication. Makanya kan tadi uncertainty. Kadang ada missing, kadang ada duplication. Nah, makanya ketika misalkan, ini kan tadi data ya, untuk data ingestion ya, yang di PubSub ini. Kemudian ada namanya data preprocessing. Nah, kalau di Google Cloud Platform itu namanya ada bisa pakai data flow. Nah, nama toolnya itu data flow. Nah, bagaimana caranya data flow? Jadi, sebelum nanti disimpan atau dianalisis di BigQuery, misalkan untuk konteks Google Cloud Platform ya. Nah, di data flow ini diproses dulu. Karena kan data yang dari PubSub ini, data yang dari sensor ini kan kadang memang ada missing, kadang ada duplikat. Nah, makanya disitulah ada fungsinya preprocessing. Makanya ketika kita lihat pipeline itu kan data ingestion, kemudian data preprocessing, kemudian baru analitik gitu. Dan preprocessing itu nanti akan diolah. Nah, misalkan ada duplikasi, berarti datanya harus di-remove, misalkan. Atau misalkan ada missing value. Nah, disitu ada imputation. Misalkan ada input algoritma untuk imputation. Imputation itu misalkan mengganti missing values dengan nilai min atau median, itu paling simple. Atau pakai algoritma KNN. K-Nearsnake Board ya. Jadi, mencari nilai yang paling terdekat dari situ, sehingga dia bisa di-add value-nya di situ, sehingga nanti ketika dianalisis tidak memberikan akurasi yang jelek banget gitu. Nah, jadi itu. Jadi, ada namanya data flow di situ untuk data preprocessing. Itulah fungsinya data pipeline. Jadi, di internet of think data itu memang salah satu kendalanya adalah itu. Ada missing value, ada duplication, dan sebagainya. Makanya ada disebut data preprocessing. Dan itu sangat penting. Itu adalah step yang sangat-sangat penting untuk dilakukan. Karena missing value, duplication, outlayer, dan sebagainya itu sangat bisa berpengaruh terhadap akurasi prediksi atau hasil analisis yang nanti malah salah. Nah, jadi, ya seperti itu. Jadi, ketika kita memproses atau menganalisis data itu memang ada step-stepnya, ada pipelinenya. Jadi, mungkin itu Pak Adi. Oke, Pak Rizkan, terima kasih sekali. Penjelasannya sangat benar-benar jelas sekali. Baik, Bapak, Ibu, peserta webinar series kalian, berhubung waktu yang sudah sangat mepet. Jadi, waktu dari panitia sebenarnya cukup setengah sampai setengah lima, kita batasi. Namun, karena melihat banyaknya antusias dari peserta, pertanyaan yang masuk ke kolom chat kami itu cukup banyak sekali. Jadi, saya membuka satu pertanyaan lagi. Itu dari Eri Bonggasau. Ada pun pertanyaannya, apakah fungsi cloud computing ini mampu mengkoneksikan internet ke semua program dan aplikasi pada komputer pada waktu yang sama? Demikian, Pak Kusuma, mungkin? Halo, Pak Kusuma? Oke. Mas Rizkan mungkin lebih paham ini. Ya, saya ya. Tadi gimana cloud bisa... Maksudnya dalam waktu besar. Saya masih belum. Apakah fungsi cloud computing ini mampu mengkoneksikan internet ke semua program dan aplikasi pada komputer pada waktu yang sama? Demikian, Pak Rizkan? Oh, iya, iya, pasti. Jadi, nah itulah makanya ya. Tadi salah satu benefit dari cloud itu sendiri ya. Sebagai contoh gini, logikanya gini. Saya dulu kan pernah di UIN Sunan Kalijaga. Saya dulu, pas masih mahasiswa, semester 4, saya ikut andil dalam menggarap sistem informasinya di UIN waktu itu ya. Dari yang tadinya itu pendaftaran mahasiswa. Misalkan pendaftaran KKN. Saya dulu ngerjakan tentang pendaftaran KKN. Semuanya itu masih offline sebelumnya. Kemudian kita migrasi menjadi online. Ya kan? Jadi semuanya pakai sistem. Pada saat itu, sistem yang kita pakai misalkan. Misalkan contoh ini ya. Saya nggak mau nyebut merek kalau terutama yang berbayar. Misalkan pakai yang open source aja. Misalkan. Misalkan contoh ini misalkan ya. Contoh data base-nya pakai Postgre gitu kan. Data sistem informasi entah KKN atau sistem informasi akademik. Itu data base-nya pakai Postgre. Kemudian server-nya misalkan pakai Apache. Atau mungkin pakai Nginx gitu. Server websitenya ya. Kita kan itu bikin server sendiri. Nggak pakai cloud. Karena data kampus kan nggak mungkin disimpan di Amazon Web Service. Atau di apa? Mungkin itu terkait dengan regulasi ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat aja data-data dari. Misalkan si Gojek aja kan pakai. Google Cloud Platform. Jadi data kita kalau kita pakai. Daftar di Gojek itu disimpan di Google Cloud Platform. Di servernya Google gitu sebenarnya. Dan itu sebenarnya fun-fun aja. Karena itu kan kebijakan dari company. Tapi mungkin kalau institusi pemerintah. Terutama data dari. Misalkan mahasiswa atau apa itu. Itu kayaknya nggak berani dia akan nyimpan di cloud service. Jadi kayak Win itu kan bikin server sendiri gitu kan. Nah contohnya tadi. Misalkan data base-nya pakai Postgre. Web service-nya pakai Apache. Atau pakai Nginx gitu kan. Ada saat itu. Misalkan pasti ya. Pas lagi KRS ya. Ini kan teman-teman mahasiswa pasti tahu. Ada input KRS gitu kan. Semuanya online. Nah ketika input KRS itu dilakukan dalam satu waktu. Nah jebol lah itu. Itu pasti akan bottleneck. Karena ada request yang sangat banyak. Sedangkan si misalkan Nginx atau Apache ini. Dia punya keterbatasan. Keterbatasan. Apa ya? Keterbatasan untuk menerima request. Untuk merespon request. Karena itu keterbatasan dari service itu. Nah itulah kelemahan salah satu. Kalau kita misalkan membuat server sendiri. Berbeda dengan cloud service. Misalkan Amazon of Service. atau Microsoft Azure. Atau Google Cloud Platform. Itu mereka sangat luar biasa. Mereka itu modalnya adalah distributed biasanya. Jadi cloud itu. Mereka itu pakai distributed. Mereka punya banyak sekali worker. Jadi mereka bisa menghindari namanya bottleneck. Makanya ketika misalkan request-nya banyak banget. Itu bisa diatasi sama mereka. Ya dengan catatan pasti ketika bandwidth yang dipakai itu lebih gede. Ya cost-nya atau biayanya itu pasti akan lebih gede. Jadi misalkan gini kita. Punya di Amazon Web Service ya. Di Amazon Web Service. Itu kan kita pay as you go modelnya. Jadi kita itu akan membayar sesuatu yang kita pakai. Ketika misalkan trafik kita 0 atau 1. Ya itu kita membayar cuma itu. Tapi ketika trafiknya meningkat sampai 100 ribu akses. Ya kita nanti akan bayarnya akan increase. Tapi secara service itu mereka bisa. Maksudnya gak akan ada masalah. Karena kan mereka memang jualannya itu. Jadi gak akan mungkin nanti malah problem ya pasti ditinggal sama konsumennya. Jadi itu sih. Kalau mau lebih lanjut nanti mungkin bisa kontak-kontak. Oke. Akan Pak Adi. Oke. Terima kasih Pak Rizkan. Jelas sekali. Demikian Bapak atau Ibu Eri. Mudah-mudahan jelas jawaban dari Pak Rizkan. Baik Bapak, Ibu. Kembali saya mengingatkan untuk absensi, link untuk absensi sudah disampaikan oleh Panitia di kolom chat kami. Baik itu di Zoom maupun YouTube. Kemudian ada juga untuk profil dari pihak, dari Indobood. Bisa dilihat di bit.ly, slice files, webinar otomasi 01. Untuk mendapatkan free access Indobood premium selama 30 hari penuh, pastikan Bapak dan Ibu semua, serta Dari Maswa semua, terdaftar sebagai peserta webinar JLS Prodi Teknik Otomasi Jurusan Teknik Elektro. Kemudian dipersilakan untuk masuk ke halaman indobood.co.id slash premium slash webinar PNB. Baik Bapak, Ibu semua, karena waktu yang cukup mepet, sudah sangat membatasi kita, ini sebenarnya sudah di jam-jam kami, sudah mundur 15 menit ya. Karena saking banyaknya antusias dari warga webinar ini, dari peserta webinar yang sangat banyak sekali menyampaikan pertanyaan terkait pengaparan materi dari Pak Kusuma dan Pak Rizkan. Untuk sesi pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Kembali saya mengingatkan, Prodi Teknik Otomasi Jurusan Teknik Elektro Politenik Negeri Bali akan melakukan dan akan mempersiapkan webinar GAS Lecture Series yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kami harapkan Bapak, Ibu yang bergabung pada kesempatan kali ini, kembali bergabung pada webinar kedua yang akan direncanakan selanjutnya. Baik Bapak, Ibu, sebelum acara ini diakhiri, ada baiknya saya kembali, acara ini ditutup kembali oleh Bapak Ketua Jurusan Teknik Elektro Politenik Negeri Bali, Pak Wayan. Pak Wayan, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menutup secara resmi acara webinar series kita yang pertama. Dipersilahkan Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi, moderator kita yang, wah walaupun pertama ini tapi sudah tampil dengan sangat baik. Baik, Bapak, Ibu sekalian hadirin dan peserta seminar, peserta kuliah tamu dengan mengambil tema deploy machine learning to cloud and embedded system. Pada sore hari ini tiba saatnya kita pada penghujung acara, karena waktu yang membatasi kita dalam acara kuliah tamu ini. Ijinkan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya kepada narasumber yang sudah memaparkan materinya dan pengalaman beliau-beliau ini. dan juga aplikatif sekali kalau kita simak dari tadi dan kita sita waktunya selama kurang lebih dua jam dari tadi. Kita diajak berpikir tentang mesin learning cloud dan sebagainya. Saya kira kalau waktunya saya kira tidak cukup. Kita sampai di sini, mungkin akan berlanjut. Kita minta bantuannya beliau pada sesi-sesi berikutnya atau pada kesempatan yang lain. Dan juga beliau sudah membuka tadi link-link yang bisa diakses untuk lebih dalam memahami materi-materi tentang mesin learning, tentang cloud, dan sebagainya tadi. Nah tentu keterbatasan waktu ini kita tidak menyurutkan semangat kita. Dan juga para peserta kuliah tamu ini saya kira sangat semangat sekali dari tadi sudah menyimak dengan jumlah yang cukup banyak. Saya lihat di partisipan daripada hadir dan sampai sore dan juga link absennya sudah didistribusi tadi. Dan itu menjadi suatu indikator kita bahwa kuliah tamu ini cukup menarik dan sangat menarik. Apa yang kita telah sajikan dan juga Pak Kusuma dan Pak Rizkan telah disajikan pengalaman-pengalaman beliau. Nah tentu ini nanti akan menjadi tidak lepas daripada kemajuan-kemajuan yang ada saat ini tentang teknologi. Nah izinkan kami juga dari atas nama jurusan TNI Elektro dan juga Prodi dan Panitia. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dan penerimaan kami dalam hal acara kuliah tamu ini. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri acara kuliah tamu ini tentu sampai bisa ketemu pada sesi yang kedua yang tidak kalah menarik. Nanti kita akan coba kemas juga secara optimal. Saya akan nanti kita berikan kepada semua peserta untuk sharing kemajuan-kemajuan ilmu yang aplikatif, yang menginspirasi sekali bagi kita semua. Untuk itu atas puji syukur yang kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maesah, Desa Yang Widiwaso, atas berkatnya lah seminar kuliah tamu ini kita dapat lalui dengan baik dan dengan sampai selesai dan dengan lancar. Dengan demikian kami nyatakan bahwa kuliah tamu ini kita akhiri dan ditutup secara resmi. Terima kasih Om Santi Santi Santi. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu dan sampai ketemu pada seri berikutnya. Terima kasih. Silakan Pak Adi. Baik Bapak, Pak Wayan, selaku ketua jurusan yang telah bersedia untuk menutup acara webinar seris kita yang pertama ini. Terima kasih kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum acara ini benar-benar diakhiri sekali dan saya tutup, izinkan saya menyampaikan tema untuk webinar seris kita yang kedua, yang akan dilaksanakan kurang lebih bulan depan. Ada pun webinar seris yang kedua dari program studi TNI Otomasi jurusan TNI Elektropolitian Negeri Bali itu akan berkaitan dengan PLC dan juga otomatisasi gedung. Jadi, bagi Bapak Ibu yang memiliki ketertarikan di bidang ini, kami undang sebesar-besarnya untuk join di webinar seris kami yang kedua. Dan jangan lupa untuk mengajak mahasiswa serta rekan-rekan koleganya untuk bergabung di webinar seris kami yang kedua. Bapak Ibu semua, ada pun pemenang beasiswa dari Indobut Akademi, daftar-daftar nama yang dinyatakan sebagai pemenang, akan dikirimkan, akan disampaikan oleh pihak Panitia melalui grup telegram yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi, setelah acara ini berakhir, mohon dicek grup telegramnya, karena di sana akan diberikan pengumuman terkait siapa-siapa saja yang menjadi pemenang dan berhak atas beasiswa penuh dari Indobut Akademi. Baik Bapak Ibu, peserta webinar sekalian, demikianlah acara webinar seris TNI Otomasi yang pertama yang dapat kami sampaikan. Saya, mewakili Panitia, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Jurusan, kemudian kepada Bapak Ketua Kaprodi, kepada Bapak Narasumber, Pak Kusuma dan Pak Ariskan, beserta rekan-rekan Panitia. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di webinar seris kita yang kedua bulan depan. Selamat sore, terima kasih. Om Santi 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 Om, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak.